9 Star Hegemon Body Arts Season 6 Bab 51 Tingkat ke 10 Kondensasiki Sejak Phoenix Cry Lanteran Festival, pengetahuan tentang pertempuran puncak Longchen dan Huang Chang telah menyebar ke segala arah. Ketenaran Longchen telah menyebar tidak hanya menyebar ke seluruh ibu kota, tetapi bahkan ke seluruh kekaisaran. Praktis tidak ada satu orang pun yang tidak tahu namanya. Ini terutama berlaku untuk generasi muda. Mereka memandang Longchen sebagai idola. Kapanpun namanya disebutkan, mereka akan menjadi pemuja dan iri. Tentu saja, di dunia manapun tidak ada kekurangan jenius. Dan tentu saja, para jenius tidak semuanya harus berada di jalur bela diri. Anda juga bisa mendapatkan ketenaran dalam spesialisasi lainnya. Sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu sejak pertempuran Longchen. Namun hanya dalam beberapa hari yang singkat ini ada seorang jenius yang telah menggunakan Longchen untuk menghasilkan keuntungan besar jutaan koin emas. Orang itu awalnya hanya seorang pelukis ulung. Meskipun orang seperti itu tidak akan berada dalam keadaan miskin, profesi seperti itu tidak dapat dianggap tingkat tinggi. Pendapatannya agak sedikit. Tetapi setelah orang itu melihat pertempuran Longchen, dia segera kembali ke rumah dan menghabiskan 3 hari 3 malam tanpa berhenti untuk menggambar lebih dari 10 gambar halus. Orang digambar itu tepatnya adalah Longchen. Awalnya Longchen cukup tampan dan memiliki kepercayaan diri yang santai. Mengikuti latar belakang Master Painter dan pencahayaan yang berlebihan, dia telah diubah menjadi seperti dewa. Adegan pertarungan pilnya dan pertarungan selanjutnya telah dibesar-besarkan olehnya sehingga tampak sangat jelas dan mengasihkan. Setelah menggambarnya, dia langsung pergi ke bengkel percetakan terbesar. Setelah itu, gambar Longchen yang sangat mengesankan tersedia di ibu kota, dan para pemuda dan pemudi menjadi gila karena mereka. Ribuan gambar langsung terjual. Beberapa yang tidak berhasil merebutnya sudah mulai mengintai bengkel percetakan. Seluruh staff yang terdiri dari ratusan orang bekerja tanpa henti, tetapi kerumunan orang yang menunggu itu semakin bertambah. Bengkel printer sebenarnya harus mempekerjakan lebih banyak orang seiring berjalannya waktu, dan hanya setelah tujuh hari penuber lalu barulah mereka berhasil memenuhi sebagian besar permintaan. Tetapi jika hanya itu saja, maka pelukis ulung itu hanya akan dihitung sebagai pengusaha biasa. Dia punya rencana yang brilian, dan setelah lukisan pertama itu terjual, dia menambahkan lukisan lain. Yang ini bahkan lebih halus dari yang pertama. Apa yang digambarkannya bahkan lebih mengesankan, dan itu dicetak di atas kertas kulit binatang yang sangat mahal. Itu berarti bisa bertahan selama ratusan tahun tanpa memudar. Itu telah diiklankan secara populer sebagai item kolektor edisi terbatas. Tentu saja gambar kolektor edisi terbatas ini memiliki harga yang cukup mahal. Tetapi banyak anak muda datang untuk membelinya, dan penjualannya sangat mengejutkan. Tetapi yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa setelah lukisan kolektor terbatas ini terjual cukup banyak, sebuah novel grafis berjudul Pertempuran Dewa Menangis Phoenix Diam Diam Muncul di Pasaran. Novel itu adalah rekaman adegan hari itu yang berisi pengakuan putri ketiga, pertarungan pil by Xia Chi, Huang Chang yang membuat marah Long Chen, dan pertarungan berdarah Long Chen dengan Huang Chang. Seluruh cerita itu diekspresikan melalui gambar dengan sempurna. Dari gambar hingga novel grafis, pelukis dan bengkel itu pada dasarnya mengosongkan kantong semua anak muda yang awalnya tidak terlalu kaya. Hanya dalam sepuluh hari lebih singkat mereka telah mendapat untung setidaknya jutaan koin emas. Pelukis yang awalnya malang itu segera menjadi selebriti di ibu kota. Selain Long Chen, dia mungkin orang paling terkenal di ibu kota. Long Chen tidak menyadari masalah ini bersama dengan hal-hal lain yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi di ibu kota. Long Chen saat ini telah menembus ke heaven stage ki kondensasi kesembilan beberapa hari yang lalu. Tak perlu dikatakan bahwa kecepatan tinggi dalam menerobos benar-benar terkait dengan pertempuran hidup dan mati yang dia lakukan dengan Huang Chang. Hanya dengan mengalami cobaan hidup dan mati dan menghadapi tekanan itu kamu bisa membuat dao hatimu lebih mantap dan teguh. Hanya dengan begitu kecepatan kultifasi anda akan meningkat tanpa menyebabkan basis kultifasi anda menjadi tidak stabil. Saat ini Yao Chen mendorong sembilan siklonnya secara maksimal untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi ke dalam Feng Fu starnya. Selama Feng Fu starnya sudah kehabisan energi, dia akan bisa mengeluarkan blut ki dan memasuki alam kondensasi darah. Apa yang disebut ranah kondensasi darah dinamai demikian karena niat untuk mengkondensasi ki darah. Darah adalah salah satu bagian penting tubuh. Hanya dengan mencapai alam kondensasi darah anda bisa dihitung sebagai seniman bela diri sejati. Anda memadatkan darah dengan mengedarkan ki nyata untuk memurnikan darah anda. Berbagai makanan yang sering dimakan orang menyebabkan kotoran terbentuk di dalam tubuh. Oleh karena itu darah perlu dimurnikan dan dipadatkan untuk membuang kotoran tersebut, membuat kekuatan anda menjadi lebih besar. Tapi sebelum memasuki alam kondensasi darah anda harus mencapai puncak tahap surga kondensasi ki ke sembilan. Hanya dengan menekan ki spiritual di tubuh anda ke tingkat tertentu, ki anda dapat mengubah darah, melahirkan sesuatu yang biasa dikenal sebagai blood ki. Setelah ki dan darah digabungkan, energi yang dilepaskan tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, itu adalah tingkat dasar terpenting bagi para pembudidaya. Ledakan Saat ini Feng Fustar Longchen mulai melonjak, tanda bahwa dia akan memasuki ranah kondensasi darah. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan, tetapi dia buru-buru menstabilkan emosinya dan perlahan-lahan mengedarkan topannya, terus menyerap energi. Ini adalah momen yang sangat kritis. Tidak mungkin ada kesalahan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan serangan balik yang akan melukainya, dan sangat mungkin bahwa beberapa dari sembilan siklon yang berhasil dia bentuk akan pecah, menyebabkan wilayahnya jatuh. Boom-boom-boom. Bintang Feng Fu miliknya berulang kali meledak. Ki spiritualnya terus menerus dikompresi. Setelah mencapai momen kritis ini, Longchen tidak berani sedikit pun ceroboh. Semua perhatiannya sepenuhnya terfokus. Tapi apa yang Longchen tidak bayangkan adalah bahwa suara ledakan ini berlanjut selama enam jam penuh, namun tidak ada yang berubah di dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar heran dengan ini. Situasi ini sangat berbeda dengan apa yang dicatat dalam literatur. Seharusnya tidak sesulit ini. Di dalam Battle Skill Pavilion dia telah membuka beberapa catatan tentang kultivasi. Ketika kebanyakan orang mencoba menyerang alam kondensasi darah biasanya ada sepasang belenggu yang mencegah mereka. Tetapi selama mereka memiliki ki spiritual yang cukup, mereka akan dapat mematahkan belenggu itu dan maju ke kondensasi darah. Ada juga beberapa orang dengan dua atau bahkan tiga belenggu yang harus mereka keluarkan sebelum memasuki alam kondensasi darah. Dikatakan bahwa semakin banyak belenggu yang harus dipatahkan saat maju, semakin besar potensi yang dimiliki orang tersebut. Long Chen telah menembus sembilan belenggu tepat di awal dan menjadi gila karena kegembiraan, berpikir dia pasti bakat yang benar-benar tak tertandingi. Tapi saat dia mematahkan lebih banyak belenggu, kegembiraan Long Chen menjadi syok. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak belenggu yang telah dia hancurkan setelah enam jam ini. Dia tidak menghitung dengan tepat, tapi jumlahnya pasti ratusan. Akal sehat ini benar-benar terguling. Dalam rekaman yang dia baca, jumlah maksimalnya hanya tiga. Sudah enam jam. Bohong jika mengatakan dia tidak takut sekarang. Belenggu itu terus berdatangan dalam jumlah yang tak terbatas. Aku tidak percaya aku tidak akan mengalahkanmu. Long Chen menggertakan giginya. Karena sudah mencapai titik ini, menyerah di tengah jalan hanya akan merusak kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Selain itu, kali berikutnya dia mencoba menerobos setidaknya akan melipat gandakan kesulitannya. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan. Setelah satu hari penuh dan malam berlalu, Long Chen praktis menjadi gila. Siapa yang tahu berapa banyak belenggu yang dia hancurkan. Dia sudah mati rasa sekarang. Bahkan dengan ketekunannya dia mulai merasa ingin menyerah. Dia bahkan mulai meragukan bintang Feng Fu. Mungkinkah bintang Feng Fu tidak bisa diperlakukan seperti pengganti dantian yang sebenarnya. Ledakan. Sementara pikiran Long Chen menjadi gila, Feng Fu star tiba-tiba mekar dengan cahaya. Mungkinkah dia akhirnya berhasil? Setelah ledakan itu, dantiannya melonjak. Long Chen menyaksikan dengan tercengang saat topan lain perlahan muncul di samping sembilan lainnya. Dia benar-benar telah membentuk topan ke-10. Lelucon macam apa ini? Long Chen tidak bisa mempercayai ini. Tidak bisakah total hanya ada sembilan siklon, yang mewakili sembilan tingkat kondensasi Qi? Apa yang sedang terjadi sekarang? Setelah siksaan sehari penuh ini tanpa menembus kondensasi darah, dia benar-benar akhirnya membentuk siklon ke-10. Ada sembilan tingkat kondensasi Qi. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Bahkan di antara orang aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultifasi, tidak pernah ada orang yang pernah mendengar seseorang mengembunkan 10 siklon. Siapapun yang mengalami hal ini akan terperangah. Long Chen tidak terkecuali, dia melihat dengan bodohnya 10 siklon di tubuhnya dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa setelah topan ke-10 muncul, topan lainnya mulai perlahan membesar. Meskipun itu sangat lambat, mereka pasti berkembang. Berapapun ukuran siklon yang terbentuk di awal seharusnya menjadi ukuran tetapnya selamanya. Itu juga hanya pengetahuan umum. Mungkinkah karena seni tubuh Hegemon bintang 9? Long Chen hanya bisa menghubungkan anomali ini dengan seni tubuh Hegemon bintang 9. Sekarang dia telah berkultivasi dalam teknik itu, seluruh jalur kultivasinya telah menyimpang dari norma. Dia mengamati mereka saat mereka perlahan-lahan membesar 2 kali lipat selama kurang dari 1 jam. Mereka sekarang lebarnya sekitar 1 kaki. Meskipun dia tidak tahu apa penyebabnya, Yao Chen tahu bahwa ukuran siklon yang lebih besar sangat bermanfaat baginya. Semakin besar mereka, semakin cepat dia bisa menyerap ki spiritual langit dan bumi. Dia tidak perlu menggunakan begitu banyak energi selama pertempuran dan waktu pemulihannya akan jauh lebih singkat. Tapi dia masih takut dengan apa yang baru saja terjadi. Awalnya sesuatu perayaan seharusnya terjadi hari ini, tetapi dia malah khawatir. Seni tubuh Hegemon bintang 9 terlalu aneh. Hanya pada tahap surga kondensasi ki ke-7 ia bisa melompat level untuk melawan tahap surga kondensasi darah ke-7 Huang Chang. Itu sudah merupakan kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. Sepertinya seni tubuh Hegemon 9 bintang seperti rumah harta karun yang tak ada habisnya. Apa yang dia temukan tentang itu hanyalah puncak gunung es. Kekuatan seni tubuh Hegemon bintang 9 dapat menyebabkan teror dan kegelisahan bagi orang-orang. Bahkan Long Chen sendiri merasakan harapan dan ketakutan yang tinggi akan masa depannya. Itu adalah sensasi yang sangat kontradiktif. Fakta bahwa dia memiliki 10 siklon pasti tidak dapat diungkapkan karena takut akan nyawanya. Teknik menantang seperti itu adalah sesuatu yang membuat semua orang iri. Ketika dia bertarung di masa depan, dia pasti tidak bisa menggunakan teknik ledakan seperti terakhir kali dan mengungkapkan 10 siklon. Tapi yang paling tidak yakin Yao Chen adalah berapa banyak siklon yang bisa terbentuk di ranah kondensasi ki seni tubuh Hegemon bintang 9. Meskipun dapat dianggap bahwa semakin banyak topan yang dia miliki, semakin baik jadinya, tetapi jika dia tidak maju ke alam berikutnya. Maka kemampuan bertarungnya tidak akan benar-benar berkembang. Bahkan jika dia memiliki 10 ribu sapi, mereka tidak akan bisa mengalahkan seekor harimau pun. Yang paling penting adalah seberapa besar bahaya yang dia hadapi. Dia bahkan tidak tahu siapa musuh saat ini. Tidak diketahui kapan mereka akan keluar dan mencoba mengambil nyawanya. Dia harus dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Melihat siklon di dalam tubuhnya yang masih tumbuh perlahan, dia tidak bisa menahan nafas. Mungkin inilah artinya memiliki perasaan campur aduk. Long Chen tidak lagi ingin melanjutkan kultifasi hari ini. Bagaimanapun, suasana hatinya saat ini tidak lagi cocok untuk berkultifasi. Dia harus menyesuaikan dirinya sendiri. Tiba-tiba perutnya bergemuruh keras. Baru kemudian dia menyadari dia belum makan apa-apa hari ini. Membuka pintunya, dia menghirup udara segar. Menyadari saat itu tengah hari, dia berteriak agar Bauer menyiapkan makan siang untuknya. Dia agak takut melihat ibunya saat ini jadi dia melakukannya dengan diam-diam. Bauer tampaknya telah mengetahuinya dan tertawa, membawakannya makan siang. Dia makan sepiring ayam potong putih, sepiring ikan, dua piring sayur, dan semangkuk sup. Sederhana dan kaya. Setelah selesai, dia merasa suasana hatinya meningkat sedikit. Kejengkelannya dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan juga telah sangat berkurang. Tuan muda, seseorang mencarimu. Petik dua. Siapa ini? Tanya Long Chen. Saya tidak tahu. Anda harus pergi melihatnya. Kamu terlihat seperti sedang makan dengan gembira jadi aku tidak mengganggumu. Bauer tertawa. Long Chen juga tertawa. Sekarang setelah keluarga panjang lebih kaya dan bahagia, Bauer mulai menjadi sedikit nakal. Dia bahkan berani memberi tamu sikap dingin. Sesampainya di kamar tamu, Long Chen benar-benar terkejut melihat orang ini datang untuk menemukannya. Bab 52, Burung Yang Terjebak. Pangeran Ketujuh. Petik 2. Long Chen benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa Pangeran Ketujuh akan datang menemukannya seperti ini. Mereka tidak pernah melakukan interaksi lebih lanjut setelah momen yang tidak menyenangkan itu di Imperial Cholege. Tapi karena Pangeran Ketujuh adalah adik laki-laki sejati Cu Yao, Long Chen juga merasa sedikit menyesal tentang apa yang terjadi terakhir kali. Di masa depan dia akan menjadi saudara iparnya. Saudara Long, Anda harus memanggil saya Cu Feng, kata Pangeran Ketujuh buru-buru dengan hormat. Dia bertingkah sangat berbeda dari sebelumnya yang suka memerintah dan mendominasi. Long Chen telah belajar dari Cu Yao bahwa Cu Feng sebenarnya bukan orang jahat dan hanya melakukan yang terbaik untuk bertindak seperti orang idiot yang sombong untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa merasa sedikit lebih aman. Aku minta maaf tentang yang terakhir kali. Long Chen menganggup dan menepuk bahu Cu Feng. Itu bukan salah kakak Long. Cu Feng sangat sederhana dan bersahaja. Menuangkan dua cangkir teh, Long Chen menyerahkan satu cangkir kepada Cu Feng dan bertanya, Untuk apa kamu di sini? Kali ini Cu Feng tidak mengenakan pakaian kekaisarannya tetapi hanya beberapa jubah bersulam yang mirip dengan apa yang akan dikenakan oleh seorang putra bangsawan. Kakak Long, ini, Cu Feng membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Katakan saja, petik dua. Cu Feng ragu-ragu dan menarik napas dalam-dalam. Janda permaisuri mengumumkan hari ini bahwa dia akan menikahi kakak perempuanku dengan Xia Chang Feng. Mereka menetapkan tanggal pertama Oktober. Petik dua. Meskipun Long Chen sudah siap untuk mendengar berita ini, darahnya melonjak dan cangkir teh di tangannya pecah, teh berceceran di atasnya. Tidak hanya niat membunuh yang bergemuruh di matanya, seluruh ruangan segera berubah menjadi sedingin es. Cu Feng tidak bisa membantu menggigil. Long Chen saat ini tampak seperti binatang buas yang marah. Seolah-olah setiap saat dia akan meledak dan membunuh seseorang. Niat membunuhnya seratus kali lebih kuat daripada di Imperial Chou Lege. Apakah kamu yakin? Long Chen menggertakkan giginya. Cu Feng mengangguk. Sulit baginya untuk bahkan berbicara di bawah tekanan Long Chen. Long Chen sangat marah. Dia sudah berjanji pada Cu Yao di depan semua orang bahwa dia adalah wanitanya. Dia tidak menggunakan hubungannya dengan Grandmaster Yun Qi untuk memaksakan lamaran dengan Cu Yao, yang bisa dianggap cukup memberi muka kepada janda permaisuri. Dia telah memberinya jalan keluar yang mudah dari situasi yang sulit karena dia tidak ingin mempermalukannya. Tapi dia benar-benar mengabaikan niat baiknya. Dia juga benar-benar mengabaikan wajah Grandmaster Yun Qi dan menikahkan Cu Yao dengan Xia Chang Feng tanpa ragu-ragu. Brother Long, kakak perempuan saya telah menjalani kehidupan yang sulit dan kesepian. Dia selalu bersikap baik, tetapi saya tahu tentang situasinya. Jika dia menikah dengan Xia Chang Feng, dia pasti akan mati. Jadi kakak Long, aku memohon padamu untuk menyelamatkan kakak perempuanku. Cu Feng benar-benar mulai menangis, dan setelah dia mengatakan ini dia perlahan berlutut di depan Long Chen. Hei, bangunlah. Petik 2. Long Chen menarik Cu Feng. Karena aku sudah berjanji, maka dalam kematian pun aku akan menepati janji itu. Jangan khawatir. Petik 2. Cu Feng sangat tersentuh mendengarnya. Setelah menjalani seluruh hidupnya di Istana Kekaisaran, satu-satunya hal yang tidak pernah dia miliki adalah kepercayaan pada orang lain. Cu Yao sudah lama tidak meninggalkan istana. Apakah dia dalam tahanan rumah? Tanya Long Chen. Cu Feng mengangguk. Iya. Sejak dia kembali terakhir kali dia dikurung di dalam istana. Janda permaisuri menolak untuk membiarkan dia mengambil satu langkah. Petik 2. Wajah Long Chen pucat. Tampaknya janda permaisuri tidak peduli tentang Grandmaster Yun Qi. Pelacur tua itu lebih baik menunggunya. Bisakah kamu pergi menemuinya? Tanya Long Chen. Saya bisa. Janda permaisuri hanya melarangnya pergi, tetapi dia masih bisa melihat orang lain. Sebagai saudara laki-lakinya, mereka tidak berani menghalangi saya, jawab Cu Feng. Maka itu bagus. Masih ada satu bulan lagi sampai Oktober. Masih ada cukup waktu. Tiga hari kemudian akan menjadi lelang tahunan Pavilion Huayun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan rumput Star Fusing untuk menyelesaikan masalah di tubuhnya. Katakan padanya untuk menunggu ku. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Petik 2 Cu Feng sangat gembira dan berterima kasih dan meminta maaf kepada Long Chen seribu kali, sesuatu yang Long Chen sama sekali tidak terbiasa. Cu Feng, biarkan aku melihat dantianmu. Petik 2 Long Chen agak curiga dan mengulurkan tangannya ke bahu Cu Feng. Dia perlahan mengirim ki spiritualnya ke dantiannya. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang aneh. Meskipun dantian Cu Feng tidak dikunci seperti milik Cu Yao, ada entitas aneh di atas akar spiritual dantiannya. Itu adalah sesuatu yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Jika Long Chen tidak curiga maka dia mungkin melewatkannya. Cobalah untuk bertahan. Petik 2 Long Chen meningkatkan ki spiritual yang dia kirim ke tubuh Cu Feng. Cu Feng merasakan perutnya sakit sejenak dan semburan kecil darah keluar darinya. Jarum berbulu kecil muncul di tangan Long Chen. Pin bulu dunia bawah. Betapa kejamnya. Petik 2 Pin bulu dunia bawah ini sebenarnya digunakan untuk mengobati sejenis racun yang Di dalamnya ada racun yin yang bisa meredakan racun yang Kedua racun tersebut akan saling menetralkan untuk menyembuhkan seseorang. Tetapi ketika ditempatkan ke dantian orang yang sehat, akar roh dantian akan terkorosi oleh racun yin, membuatnya tidak mungkin untuk dibudidayakan. Sekali lagi memeriksa dantian Cu Feng, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Setelah terkorosi begitu lama oleh racun yin, akar roh Cu Feng telah menurun. Kalau tidak, bakatnya tidak akan kalah dengan Cu Yao. Aku sudah mencabut jarum beracun ini dari tubuhmu sekarang. Anda akan dapat berkultivasi mulai sekarang, tetapi Anda harus merahasiakannya. Berikut adalah beberapa aura konceling pills. Ambil satu setiap tujuh hari dan tidak ada yang akan memperhatikan apapun. Long Chen memberi Cu Feng sebotol batu giok. Ketika Long Chen memiliki waktu luang, dia akan memperbaiki beberapa pil obat acak lainnya. Pil semacam itu sangat membantu dia saat ini. Tapi Long Chen tidak tahan untuk memberitahu Cu Feng bahwa akar rohnya telah terkikis parah. Mungkin alam kondensasi darah akan menjadi puncaknya. Pada saat yang sama ketika dia merasakan penyesalan ini, dia juga menjadi semakin muak dengan rumah tangga kekaisaran yang hanya harimau dalam pakaian manusia. Saya bisa berkultivasi sekarang. Cu Feng tidak bisa mempercayai ini. Dia selalu berpikir bahwa dia cacat bawaan. Dia sangat gembira. Long Chen bisa memahami suasana hati seperti ini. Dia juga adalah seseorang yang diberi nama orang cacat yang berhasil mendapatkan kesempatan. Iya, tapi ingat untuk menyembunyikannya dari semua orang, Long Chen memperingatkan. Meskipun dia tahu bahwa dia dan Cu Yao sudah sangat berhati-hati, dia masih ingin memastikan tidak ada kesalahan. Setelah mengirim Cu Feng, Long Chen tenggelam ke dalam pikirannya sendiri. Situasi Cu Yao dan Cu Feng telah mengingatkannya pada kesulitannya sendiri. Namun dia berada dalam situasi yang lebih tragis. Akar roh, tulang roh, dan darah roh semuanya telah dicuri. Meskipun metodenya tidak sama, bukankah dia juga telah direncanakan untuk melawan? Ayahnya sendiri adalah ahli puncak dari kekaisaran tangisan Phoenix. Karena ayahnya, dia akhirnya lumpuh. Terakhir kali ketika dia mengobrol dengan Cu Yao, dia memberitahu dia sebuah nama, Ying Ho. Tiga ahli hebat dari Phoenix Cry Empire adalah Ying Ho, Wu Ho, dan ayah Long Chen, Xinyuan Ho. Mereka disebut tiga pilar besar Phoenix Cry. Xinyuan Ho menjaga dari suku-suku barbar di perbatasan liar. Wu Ho menjaga perbatasan selatan. Hanya Ying Ho yang selalu tinggal di ibu kota. Menurut Cu Yao, semua pangeran dan putri diajari seni bela diri oleh Ying Ho. Sekarang Long Chen merasa bahwa Ying Ho ini sebenarnya adalah masalah yang sangat besar. Itu karena situasi Cu Yao adalah sesuatu yang orang luar seperti dia sadari saat pertama kali mereka melewati serangan. Sebagai ahli puncak dari Phoenix Cry Empire, bagaimana bisa Ying Ho gagal menyadarinya? Karena dia pasti tahu dan tidak mengatakan apa-apa, kemungkinan besar dia berpartisipasi di dalamnya. Sebenarnya, mungkin dialah yang melakukannya. Jika dia yang telah menempatkan benih energi spiritual asing itu di dalam Cu Yao, maka mungkinkah Ying Ho juga yang mencuri kemampuan kultifasinya? Kenapa dia melakukan itu? Apakah itu hanya untuk merusak? Atau apakah ada alasan yang lebih besar? Semua pertanyaan ini berputar di kepala Long Chen, membuatnya pusing. Tapi tidak ada cara baginya untuk mengetahuinya. Masa bodoh, tidak peduli seberapa liciknya seekor rubah, mereka harus memperlihatkan ekornya pada suatu saat. Yang saya butuhkan adalah menjadi pemburu sejati sehingga ketika mereka menampakkan diri, bukan saya yang menjadi mangsa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Long Chen tidak lagi fokus pada pertanyaan-pertanyaan itu. Kembali ke kamarnya tanpa berani pergi ke tempat ibunya berada, dia langsung memasuki pengasingan. Tapi begitu dia mulai mengedarkan topannya, dia melompat, hampir menabrak langit-langit. Ini terlalu konyol. Long Chen melihat kedantiannya. Sepuluh siklonnya sudah berhenti tumbuh, tetapi setiap siklon telah mencapai keliling yang menakutkan satu meter. Benar-benar mengejutkan. Mereka memiliki ukuran yang sangat berbeda dibandingkan dengan siklon sebelumnya. Di bawah sirkulasi yang lambat, kis spiritual langit dan bumi membanjiri bintang fengfunya. Kecepatan ini setidaknya seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Dia terkejut sekaligus senang. Tetapi setelah hanya berkultivasi untuk beberapa saat, dia menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya cocok. Sepuluh siklon itu seperti sepuluh saluran air besar yang menyedot kis spiritual langit dan bumi. Tetapi kis spiritual di sekitarnya sebenarnya tidak dapat memenuhi permintaan penyerapan sepuluh siklon, menyebabkan kis spiritual di udara menjadi lebih tipis. Menggunakan sepuluh siklon sekarang sama dengan hanya menggunakan satu siklon karena hanya ada kis spiritual di sekitarnya. Tidak, saya harus mencari tempat lain. Petik 2 Pada malam itu juga Long Chen menutupi auranya dan diam-diam meninggalkan kota. Menggunakan winchasing steps, dia seperti gumpalan asap yang langsung menuju ke Sunset Mountain. Sunset Mountain benar-benar sepi pada malam seperti ini. Pemandangannya seperti sebelumnya, tetapi Long Chen tidak bisa menahan perasaan agak tergerak saat melihatnya lagi. Pertama kali dia datang ke sini adalah dengan Mengki. Memikirkan wajahnya yang benar-benar luar biasa dan tatapan lembutnya, hatinya menjadi teh. Kali kedua dia datang adalah saat terjebak di jaring cuyao. Keadaan balas dendamnya berubah menjadi salah satu persona lembut. Sekarang Mengki berada di suatu tempat yang jauh dan tidak diketahui. Dia tidak tahu bagaimana kabarnya. Mungkin dia sudah melupakannya. Ada juga saudara laki-laki Ki yang hampir membunuhnya. Memikirkan kembali si idiot itu menyebabkan dia menjadi marah. Seolah-olah sosok sombong itu muncul di hadapannya lagi. Mengki jauh. Cuyao menjalani tahanan rumah. Sekarang yang tersisa hanyalah dia sendiri. Itu hanyalah kenyataan yang kejam. Tanpa kekuatan, hidup tidak bisa disebut hidup. Itu hampir tidak berhasil bertahan hidup. Jika Anda ingin hidup bermartabat maka Anda harus memiliki kekuatan yang cocok. Itulah kenyataan. Melihat pemandangan di sekitarnya, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Duduk dengan gaya lotus di atas batu besar, dia dengan lembut mengedarkan siklonnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ki spiritual di daerah ini juga menjadi terlalu tipis untuk diimbangi. Tetapi ki spiritual di sini setidaknya dua kali lebih padat dari di rumahnya sehingga dia tidak menyianyiakan waktunya dengan datang ke sini. Dua hari kemudian ketika sinar cahaya pertama datang dari timur, tubuh Long Chen mengeluarkan suara ledakan. Dia perlahan membuka matanya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia benar-benar sekali lagi menyatukan topan. Sebelas siklon. Seni tubuh hegemon bintang sembilan ini, berapa banyak siklon yang kamu kental. Melihat topan di tubuhnya sekali lagi tumbuh, Long Chen tidak bisa menahan perasaan khawatir dan bahagia. Saat dia kembali ke rumah, Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke guild alkemis untuk mendapatkan beberapa bahan obat terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, dia mengatur ramuan obat di depannya. Semacam antisipasi memenuhi dirinya, sudah waktunya baginya untuk menguji pil flem barunya. Bab 53 Pil Pemulihan Tulang Daging Bang, tungku pilnya bergetar hebat sebelum perlahan-lahan kembali tenang. Sinar cahaya terang keluar saat tutup tungku dibuka. Di dalam tungku pil ada pil obat seperti mutiara. Pil obat bermutu tinggi. Dia akhirnya menyempurnakan pil obat bermutu tinggi. Pil kelas rendah dinilai dari aroma pil, pil kelas menengah berdasarkan garis pilnya, dan kadar tinggi berdasarkan cahayanya. Cahaya itu adalah tanda energi obat yang terkunci kuat di dalam pil. Selain Grandmaster Yun Qi, pasti tidak ada satu orang pun di dalam kekaisaran Phoenix Cry yang dapat memurnikan pil obat bermutu tinggi. Cahayanya masih agak redup, kemungkinan besar artinya kendali saya atas pil flem masih belum sempurna. Tapi kurangnya kekurangan saja sudah cukup untuk membuatnya menjadi kelas atas. Petik 2 Long Chen dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihat pil obat kelas atas ini. Pil itu disebut pil pemulihan tulang daging. Rumusnya berasal dari ingatan pil gatnya. Meskipun itu hanya pil obat tingkat 2, formula pilnya sudah lenyap dari dunia ini. Apa yang dimiliki Long Chen adalah salah satu dari jenisnya. Dia dengan hati-hati mengumpulkan pil pemulihan tulang daging bermutu tinggi itu serta yang tersisa di tingkat bawah. Dia menghabiskan sepanjang malam memurnikan, melelahkan dirinya sedikit dalam prosesnya. Masih ada 2 jam lagi menjelang fajar. Long Chen menutup matanya dan perlahan memulihkan energi spiritualnya yang habis. Setelah memurnikan api binatang, pil flemnya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Tetapi untuk mengendalikannya dibutuhkan kelelahan yang besar pada jiwanya. Ini juga karena dia tidak terlalu akrab dengan nyala api binatang. Jadi korbannya bahkan lebih besar dan dia perlu istirahat. Begitu cahaya pertama menabrak ibu kota, dia perlahan membuka matanya. Setelah makan sarapan, Long Chen membawa pil obat yang telah disulingnya langsung ke pavilion Huayun. Hari ini adalah tanggal dimulainya lelang tahunan mereka. Tapi pelelangan baru akan dimulai pada siang hari. Lelang besar semacam ini berlangsung selama 3 hari, jadi tidak ada yang terburu-buru untuk mencapainya. Long Chen adalah yang pertama. Pavilion Huayun terletak di bagian utara kota. Tetapi bahkan dari bagian lain kota Anda bisa melihat bangunan megah setinggi ratusan meter. Begitu dia memasuki ruang tunggu pavilion Huayun, empat gadis cantik datang untuk menyambutnya. Selamat datang Tuan, bolehkah saya bertanya? Oh, petik 2. Gadis-gadis itu semua terbiasa menerima tamu, tetapi ketika mereka melihat Long Chen, mereka semua menjerit kaget. Long Chen terkejut dengan itu. Dia memeriksa pakaiannya, tapi dia baru saja berganti pakaian sebelum datang ke sini jadi seharusnya tidak ada masalah. Hei, ada apa dengan semua kebisingan di pagi hari ini? Apakah Anda lupa semua pelatihan Anda? Ah, Tuan Muda Long Chen. Petik 2. Sudah lama Fugui, kata Long Chen sambil tertawa. Itulah orang yang telah mengirim undangan Long Chen ke pelelangan. Alasan Long Chen masih mengingat namanya setelah sekian lama adalah karena betapa istimewanya itu. Itu adalah nama yang diberikan keluarga kaya untuk hewan peliharaan mereka. Tapi bagaimanapun juga, Fugui ini berhasil membuat orang lain mengingat namanya begitu mereka bertemu. Itu cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wira niaga yang luar biasa. Fugui sangat senang karena Long Chen datang. Hal terpenting baginya adalah tiga kuota sudah habis. Satu telah diberikan kepada seorang ksatria penjelajah yang kekuatannya tidak buruk. Yang lainnya telah diberikan kepada seorang pedagang kaya, tetapi ketika waktu semakin dekat dengan pelelangan, dia menemukan bahwa keduanya tidak terlalu tertarik untuk melelang apapun. Dengan kata lain, sepertinya semua karyanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, semua klien kelas atas itu telah ditarik oleh para petinggi. Itu juga tidak mungkin baginya untuk mencoba menarik mereka pergi. Setelah itu, Fugui mengerahkan semua usahanya pada Long Chen. Tetapi sejak Long Chen menerima undangannya, dia tidak pernah menghubunginya. Fugui sudah dipenuhi dengan keputusasaan sekarang karena pelelangan dimulai hari ini. Dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki harapan tahun ini untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi melihat Long Chen datang sekarang, dia dengan cepat menjadi bersemangat. Tuan muda Long Chen, saya benar-benar mengira Anda lupa tentang masalah ini. Fugui tertawa gembira. Haha, salahku. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya membawa beberapa barang. Panggil penilai Anda dan mari kita bicarakan tentang pelelangan. Lagi pula, kita memotongnya sedikit dekat, kata Long Chen sambil tertawa. Bagus, ikut dengan kutukang pijat muda Long Chen. Fugui sangat gembira mendengar bahwa Long Chen membawa barang-barang untuk dilelang. Dia dengan cepat membawanya masuk. Empat gadis yang tersisa semuanya telah melihat Long Chen dengan bodoh sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Astaga, saya benar-benar melihat seseorang dari legenda. Petik 2. Itu adalah generasi junior nomor satu kekaisaran. Dia cukup dekat untuk disentuh. Aku bisa mati karena kebahagiaan. Petik 2. Long Chen dipimpin oleh Fugui ke kamar pribadi yang sangat mewah di bawah tatapan diam-diam mereka. Begitu mereka memasuki kamar pribadi itu, seorang wanita dengan jubah elegan masuk dan membungkuk ke Long Chen. Dia kemudian menghangatkan dan menyeduh teh dengan tangan gioknya yang lembut. Dia sebenarnya ahli dalam seni teh. Tuan muda Long Chen, cobalah teh sekarang. Aku akan segera mencari penilai. Apa sebenarnya yang Anda butuhkan untuk menilai? Hati-hati bertanya pada Fugui. Setiap penilai memiliki spesialisasi masing-masing. Pil obat. Long Chen tersenyum sedikit. Meskipun Fugui sudah lama mengharapkan itu, untuk benar-benar mendengarnya masih membuat matanya menjadi cerah. Tolong tunggu sebentar. Aku akan segera mencari penilai. Petik 2. Tuhan, silakan minum teh. Petik 2. Tuan teh itu memberinya secangkir teh. Bahkan sebelum teh dituangkan, bau teh sudah menyebar. Teh yang enak. Petik 2. Long Chen menyesap. Begitu memasuki mulutnya, kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuhnya dan rasa itu bahkan menggerakkan jiwanya. Ini teh yang enak, dan orangnya bahkan lebih baik. Long Chen memandang Master teh dan tertawa. Wanita itu sedikit memerah. Dia mulai bertindak dengan cara yang sangat menyenangkan, tetapi begitu dia melakukannya, minat awal Long Chen padanya segera menghilang. Keterampilan teh wanita itu sangat luar biasa. Pengaturan waktu dan kontrolnya terhadap suhu dan penuangan menyebabkan Long Chen merasa sedikit atau kagum padanya. Bagaimanapun, semua pengrajin pantas dihormati. Tapi ketika dia beralih ketindakannya itu untuk membuat pria jatuh cinta padanya, kekaguman Long Chen berubah menjadi jijik. Dia bahkan tidak lagi minum teh dan hanya menutup matanya. Tuan teh itu segera menjadi malu. Dia tidak mengira teknik yang di asah ribuan kali akan gagal. Dia sebenarnya tidak mengenali Long Chen sebagai selebriti nomor kekaisaran. Dia sudah melewati usia di mana dia mengejar mimpi. Untungnya suasana canggung itu tidak berlangsung lama sebelum Fugui kembali bersama dengan seniornya yang berusia enam puluhan. Tuan teh itu buru-buru mundur begitu mereka berdua tiba. Ketika senior itu masuk, dia segera mengusap dadanya, sebuah etiket yang diperuntukkan bagi alkemis. Salam Tuan Muda Long Chen. Saya Kian Fu, Magang Pil. Tolong beri saya beberapa petunjuk. Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Seorang pengusaha sangat cocok dengan nama seperti itu. Dia juga menggunakan etiket alkemis untuk mengatakan, senior terlalu rendah hati. Dalam hal memurnikan pil, senior jauh lebih berpengalaman. Petik 2. Setelah mereka berdua bertukar etiket formal mereka, Long Chen langsung ke intinya. Kali ini saya ingin melelang beberapa pil obat. Lihatlah. Petik 2. Long Chen menyerahkan botol giok ke Kian Fu. Kian Fu dengan hati-hati menerimanya. Dia mengenakan sarung tangan dan juga mengeluarkan piring giok tempat dia menuangkan pil. Ini adalah. Begitu dia melihat pil itu, dia tahu itu adalah pil obat tingkat menengah kelas 2. Tapi dia kemudian langsung tercengang karena dia sebenarnya tidak menyadarinya. Meskipun bakat Kian Fu terbatas dan dia hanya magang pil, dia telah melihat pil obat yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia akan menjadi penilai kelas 1 pavilion Huayun. Tetapi bahkan hanya pil tingkat 2 sekarang telah membuatnya bingung. Dia melihatnya selamanya, bahkan mengeluarkan beberapa alat pengujian kecil. Setelah beberapa saat, ekspresi Kian Fu menjadi sedikit malu. Dia tidak tahu apa pil ini, yang merupakan tamparan di wajahnya untuk statusnya sebagai penilai. Tampilan Kian Fu berada dalam harapan Long Chen. Pil pemulihan tulang daging ini adalah jenis pil obat yang sangat tidak dikenal menurut ingatan dewa pilnya. Long Chen harus memurnikan 217 bahan obat untuk memadatkannya. Bahan-bahan itu mungkin tidak terlalu berharga, tetapi formula pil itu sangat luar biasa sehingga berhasil menambahkan energi bahan obat yang berbeda untuk membentuk efek yang unik. Terkadang hanya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Kadang-kadang hanya ada selusin bahan yang perlu dimurnikan menjadi bubuk dan kemudian digabungkan bersama dengan cara tertentu untuk memurnikan pil. Kesulitan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa disesali oleh banyak orang. Ketika dia telah menyempurnakan pil pemulihan tulang daging, itu adalah pertama kalinya Long Chen merasakan betapa luas dan dalamnya pil dao itu. Berbagai bahan obat dapat diolah bersama untuk memiliki efek yang berbeda. Untuk dapat menemukan kombinasi dan proses yang benar adalah kerajinan seperti dewa. Batu, jika tidak salah maka ini adalah pil penyembuh dengan efek yang sangat mengejutkan. Petik 2 Meskipun dia tidak bisa menyebutkan nama pilnya, Kian Fu masih bisa mengetahui efeknya setelah memeriksanya begitu lama. Dia bukanlah penilai yang tidak kompeten. Namun dia tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa besar efek pil itu. Wajahnya agak merah. Jika dia tidak bisa mengatakan apa efeknya maka dia tidak akan bisa membawanya ke pelelangan. Jika bahkan dia tidak jelas tentang efeknya, bukankah membawanya ke pelelangan sama saja dengan menipu orang lain? Itu akan sangat merusak reputasi Pavilion Huayun. Kian Fu telah menghabiskan lebih dari 30 tahun sebagai penilai pil obat Pavilion Huayun. Dia telah membaca buku besar dan arsip yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu pil tingkat 3 dan di bawah di punggung tangannya. Tapi hari ini telah benar-benar menjatuhkan kepercayaan dirinya. Saya sangat menyesal Tuan Muda, tapi saya tidak dapat menyebutkan nama dari pil obat ini dan saya tidak tahu pasti tentang sifat obatnya. Oleh karena itu kami tidak dapat menerima pil ini. Petik 2 Long Chen tidak terlalu bereaksi terhadap ini. Namun, wajah Fugui benar-benar hijau. Jika Long Chen tidak memiliki apa-apa untuk dilelang, maka keuntungannya kali ini akan hilang. Nama pil obat ini adalah pil pemulihan tulang daging. Itu adalah obat yang luar biasa untuk mengobati luka luar. Long Chen tersenyum. Aku benar-benar minta maaf, tapi meski kamu menyebut namanya, kami tetap tidak bisa menerimanya. Kian Fu sekali lagi meminta maaf. Dia tidak punya pilihan lain karena dia tidak bisa mengambil risiko reputasi seluruh pavilion Huayun. Lagi pula, mereka tidak bisa menerima apapun yang dia katakan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, semua prospek masa depan Kian Fu akan tenggelam. Tidak masalah. Hal utama adalah Anda tidak dapat memperkirakan sifat sebenarnya dari pil obat, bukan. Aku bisa menunjukkannya padamu, kata Long Chen sambil tertawa. Tunjukkan pada kami. Kian Fu dan Fugui sama-sama bingung. Maaf atas ini. Petik 2. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang dan di depan ekspresi terkejut mereka, memotongnya di Fugui. Darah berceceran di mana-mana. Bab 54 Lelang. Matahari tengah hari menyinari pavilion Huayun, membuatnya tampak lebih megah dan megah dari biasanya. Bahkan mengira itu panas terik, banyak orang masih berkumpul. Di depan pavilion Huayun adalah aula lelang besar yang sudah penuh. Orang-orang yang bisa diundang semuanya sangat kaya, berstatus tinggi, atau ahli sejati. Haha, ini pertama kalinya saya menghadiri lelang pavilion Huayun. Benar-benar mengasihkan. Soho berada di sebuah kamar pribadi yang melihat ke arah luar dengan penuh semangat. Si Feng, Fatih Yu dan yang lainnya tidak lebih baik dari Soho dalam mengendalikan kegembiraan mereka. Mereka bisa melihat keluar dari ruang kaca mereka, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas setiap hal yang terjadi di luar, tetapi tidak ada yang bisa melihat ke dalam ruang kaca mereka. Mereka bisa melihat semua orang terkenal dan berkuasa di ibu kota. Biasanya orang-orang itu hanya bisa mereka lihat, tapi sekarang orang-orang itu hanya bisa duduk di antara kerumunan sementara mereka duduk di kamar pribadi di atas mereka. Kami hanya sampai di sini karena ketenaran Longchen. Jika tidak, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan perawatan semacam ini seumur hidup kita. Si Feng menghela nafas. Si Feng saat ini sudah pulih total. Tapi meski begitu, si Feng masih belum pernah menerima pukulan sekeras itu. Setelah kerugian itu terakhir kali, si Feng telah bekerja keras untuk memulihkan dan berhasil mendapatkan untung. Tekadnya telah menjadi lebih kuat dan dia telah menerobos berulang kali, maju ke tahap kondensasi darah surga ketiga. Dia hanya satu langkah dari memasuki ranah kondensasi darah pertengahan. Bahkan ayah si Feng hanya berada di ranah kondensasi darah tengah. Dia telah menaruh harapan besar pada si Feng. Sebenarnya alasan si Feng bisa maju begitu cepat adalah karena usahanya sendiri dan juga karena pil obat Longchen. Kekalahan dan penderitaan si Feng terjadi karena hubungannya dengan Longchen. Itu menyebabkan Longchen merasa sedikit malu dan dia diam-diam memberi si Feng pil penguatan fondation. Itu membuatnya benar-benar menstabilkan dan memantapkan fondasinya. Efek obat yang kuat telah memungkinkannya dengan mudah menembus belenggu, memungkinkannya untuk maju berulang kali. Benar? Mengapa pavilion Huayun memperlakukanmu begitu penting, Saudara Long? Mengapa mereka memberimu kamar yang mewah? Si Feng agak bingung. Olah pelelangan bisa menampung puluhan ribu orang, tetapi hanya ada lebih dari sepuluh kamar pribadi. Itu disediakan untuk tamu yang sangat penting. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Longchen belum mencapai posisi di mana dia memenuhi syarat untuk kamar pribadi. Menurutmu mereka memberi kami kamar pribadi tanpa bayaran. Begitu pelelangan dimulai, kita harus mulai mengeluarkan sejumlah uang gila-gilaan, Longchen tertawa. Itu tidak mungkin, segala sesuatu di lelang tahunan ini sangat berharga. Bahkan jika kami menjual diri kami sendiri, kami tetap tidak akan bisa membeli apapun, kata si Feng. Huff, kami tidak bisa melelang kamu bahkan jika kami mau. Dengan sosokmu, lebih baik menjualmu berkeping-keping, canda fatiyu. Kami bersama Saudara Long, apa yang kau khawatirkan? Longchen tertawa, jangan khawatir. Tidak ada yang akan datang untuk mengusir kita. Oh, bahkan dia datang. Petik 2 Yang mengejutkan Longchen adalah dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, Xia Chang Feng. Longchen menggertakkan giginya. Itu masih belum pergi, Xia Chang Feng saat ini telah kembali ke sikapnya yang bebas dan mudah. Dia saat ini tertawa dan berbicara dengan putra mahkota Chuyang. Di belakang mereka juga ada wanita anggun, yang Longchen kalahkan dalam pertarungan pil, Xia Baichi. Ada juga beberapa penjaga di sekitar mereka. Para penjaga itu semua masih muda dan di bawah 30-an, tapi meski begitu, mereka semua adalah ahli kondensasi darah. Tetapi ketika pandangan Longchen tertuju pada salah satu dari orang-orang itu, dia merasakan fluktuasi spiritual yang akrab. Fluktuasi itu menyebabkan dia berpikir kembali ke awal ketika dia mengalahkan Li Hao. Seorang pria bertopi bambu telah menggunakan senjata rahasia untuk membunuh Li Hao agar dia tidak membocorkan rahasia apapun. Dia telah mengenakan topi yang menutupi wajahnya dan telah bergerak sangat cepat, tetapi sebagai seorang alkemis, kekuatan spiritual Longchen sangat hebat. Dia tidak perlu melihat wajah orang itu. Dia hanya bisa mengandalkan fluktuasi spiritual untuk mengidentifikasi orang itu. Itu karena fluktuasi spiritual setiap orang berbeda. Ini adalah kemampuan khusus alkemis, mirip dengan hidung anjing pengharum. Dia tidak mungkin salah. Jadi dia sebenarnya salah satu dari putra mahkota. Petik 2. Mata Longchen menyipit. Mungkinkah Chu yang menjadi dalang di balik semua ini? Tetapi bahkan ketika dia memikirkan hal ini, putra mahkota telah membawa Xia Chang Feng ke kamar pribadi lain. Lihat, pangeran keempat telah datang juga, kata Zhou Hou. Melihat melalui dinding kaca, Longchen melihat bahwa pangeran keempat juga datang dengan sekelompok pangeran lainnya. Namun, dia tidak melihat Chu Feng. Kemungkinan besar dia bersembunyi saat berkultivasi. Pangeran keempat dan pangeran lainnya juga memasuki kamar pribadi, namun itu adalah kamar pribadi yang berbeda dari yang dimasuki oleh putra mahkota dan Xia Chang Feng. He hei, hari ini kita bisa merasakan bagaimana perasaan para pangeran setiap hari, canda Zhou Hou. Bagi mereka bisa juga duduk di ruang pribadi seperti orang setingkat pangeran adalah kehormatan yang sangat besar. Mereka semua tahu bahwa alasan para pangeran dapat memasuki kamar pribadi adalah karena status mereka yang tinggi dan berapa banyak uang yang mereka miliki. Pada saat ini, seorang pria kurus berjalan ke Aula Pelelangan. Dia memiliki kulit yang cerah, dan meskipun sudah berusia empat puluhan, dia masih terlihat sangat tampan. Tapi ketampanan itu tampak agak feminin. Untuk jenis feminitas yang muncul pada seorang pria menyebabkan Longchen merasa agak dingin. Begitu orang itu masuk, Aula yang bising segera menjadi jauh lebih tertekan. Banyak orang benar-benar menutup mulutnya. Orang itu adalah salah satu ahli terkuat di Kekaisaran Tangisan Phoenix. Ying Zhao sang pahlawan Markis, kata Xi Feng dengan susah payah. Pahlawan Markis Ying Zhao, bela diri Markis Wu Yi, dan penindasan perbatasan Markis Long Tian Xiao adalah tiga ahli top di Kekaisaran Tangisan Phoenix. Mereka dikenal sebagai Ying Hou, Wu Hou dan Zhen Yuan Hou. Hati Longchen bergetar dan dia berbalik untuk melihat pria feminin itu dengan lebih baik. Orang itu sama terkenalnya dengan ayahnya sendiri. Pada saat yang sama dia teringat apa yang dikatakan Cu Yao kepadanya tentang Ying Hou yang bertanggung jawab atas pelatihan mereka. Dia tidak tahu apakah dialah yang telah memberi Longchen penderitaannya sendiri. Saat Longchen sedang memeriksa Ying Hou, Ying Hou tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arahnya. Seberkas cahaya melesat dari matanya yang sipit dan tatapannya tampak menembus-menembus dinding. Jantung Longchen melonjak, persepsinya benar-benar tajam, layak menjadi salah satu ahli top di Kekaisaran Phoenix Cry. Meskipun dia bukan penggarap pil, kepekaan dan persepsinya mengejutkan. Setelah melirik ke kamar pribadi mereka, Ying Hou bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan perlahan masuk ke kamar pribadi lain. Beberapa orang yang lebih mengejutkan juga datang satu demi satu dan diizinkan memasuki kamar pribadi. Menurut Xi Feng, orang-orang itu termasuk pedagang kaya serta beberapa penguasa. Longchen mengangguk, bisnis paviliun Huayun mengharuskan mereka untuk melelang barang dagangan mereka dengan harga tinggi. Memiliki pelanggan kelas atas seperti itu benar-benar normal bagi mereka. Sambut semua orang di pertemuan tahunan paviliun Huayun kami. Saya kepala juru lelang paviliun Huayun. Petik 2 Suara berbunga-bunga terdengar dan menarik perhatian olah. Tirai di atas panggung perlahan-lahan dibuka, menampakkan seorang wanita cantik. Wanita itu segera membuat kerumunan teriakan kaget. Kecantikannya benar-benar mengejutkan. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun. Mata sipitnya yang elegan dan wajahnya yang menawan sangat menggoda. Hal yang paling ekstrim tentangnya adalah pakaian ketat yang dia kenakan agak terbuka, memungkinkan orang untuk melihat kulit pucat yang lembut di bawahnya. Mungkin jika hanya itu saja, itu akan baik-baik saja, tetapi yang paling menakutkan dari semua itu adalah belahan dadanya yang dalam yang sepertinya mengundang orang untuk bergabung. Tetapi karena dia berdiri di atas panggung, tidak mungkin untuk mendapatkan pemandangan yang bagus. Beberapa orang diam-diam berdiri berjinjit sebelum tanpa daya duduk kembali dengan depresi. Mereka menatap kotak pribadi yang memiliki sudut pandang tinggi dan tidak bisa menahan rasa cemburu. Mata Fatiyu, Zhou Hou dan yang lainnya hampir melompat keluar. Bahkan tatapan si Feng berubah sedikit tidak bernyawa. Beberapa dari mereka benar-benar terpampang di dinding yang bersih. Long Chen bahkan sedikit khawatir mereka akan menekan terlalu keras ke dinding dan jatuh. Tetapi Long Chen juga mengakui bahwa wanita ini sangat cantik. Meskipun dia tidak dibandingkan dengan Mengki, dia bahkan mungkin sedikit lebih menarik daripada Chuyao. Tentu saja, sementara sebagian dari ini adalah karena pesona bawaannya, bagian lainnya adalah karena penguasaannya dalam mendandani dirinya sendiri untuk menonjolkan kelebihannya. Dengan pakaian ketat yang pada dasarnya tidak menyembunyikan apapun, kecantikannya praktis merusak, mengangkatnya dari hanya 60 persen kecantikan menjadi lebih dari 100 persen. Long Chen menepuk bahu Fatiyu dan memarahi, bisakah kalian tumbuh sedikit? Si Feng dan yang lainnya semuanya memulihkan diri dan dengan cepat mundur. Fatiyu dengan ringan berkata, kakak Long, jangan khawatir. Dindingnya sangat kokoh. Petik 2 Aku tidak mengkhawatirkan tembok, aku khawatir jika kamu terus melihat maka air liur bisa menutupi lantai. Long Chen menunjuk kegenangan air liur. Wajah mereka semua memerah dan mereka buru-buru kembali ke tempat duduk mereka. Mereka juga tidak bisa tidak mengagumi pengendalian diri Long Chen. Wanita itu jelas sudah terbiasa dengan reaksi orang banyak dan tidak terlihat tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia benar-benar mengumumkan dengan megah, saya Yao Nikian dan Anda bisa memanggil saya Nikian. Saya berharap Anda semua akan menjaga saya saat saya bertanggung jawab atas pelelangan kali ini. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Yao Nikian dengan anggun membungkuk sedikit, dan pemandangan yang awalnya hanya bisa dilihat dari kotak ribadi terungkap ke semua orang. Keributan besar segera meledak dari kerumunan di bawah. Namun sayangnya bagi mereka, gerakan Yao Nikian sangat cepat. Sebelum semua orang bisa bereaksi sepenuhnya, dia sudah kembali ke posisi berdiri yang bermartabat. Kekaguman Long Chen terhadap pavilion Huayun terus tumbuh. Dari Fugui, ke Kian Fu, ke kepala juru lelang saat ini, masing-masing dari mereka sepenuhnya fokus untuk menghasilkan lebih banyak uang. Akan lebih langsung jika menyebut pelelangan mereka sebagai, Give me your money auction. Tetapi Long Chen harus mengakui bahwa Yao Nikian ini benar-benar ahli. Dia sudah sepenuhnya bisa mengendalikan hati pria. Gerakannya yang memikat, pengungkapan cepatnya sebelum menyembunyikannya lagi. Visual seperti itu membangkitkan keinginan semua pria. Lelang bahkan belum dimulai, tetapi banyak anak muda sudah mulai bernapas dengan berat. Sekarang Long Chen ingat apa yang Fugui katakan padanya di awal, melalui hiasan lelang mereka, semua barang dagangan mereka akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Long Chen sekarang mempercayainya. Melihat pemandangan itu, semua orang mengikuti langkah Yao Nikian. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, bagian tengah panggung perlahan terbuka, dan platform batu berdiri. Bab 55 Harimau Berbintik Emas Mengikuti gerakan Yao Nikian, panggung terbelah seperti bunga mekar, dan platform batu kecil muncul. Mekanisme semacam itu tidak begitu indah, tetapi seluruh mekanisme dibangun dari gading dan putih bersih seperti batu giyok, menyebabkannya benar-benar mengejutkan beberapa orang. Armor pertempuran emas yang bersinar melayang di atas platform batu. Baju perang itu sangat tebal, dan dari kilau emas, beratnya setidaknya 50 kg. Dengan beban seperti itu, baik Long Chen atau bahkan Grandmaster Yun Qi akan mampu membuatnya tetap mengambang di udara hanya dengan kekuatan spiritual. Tetapi ketika Long Chen menyapu semangatnya, dia menggelengkan kepalanya dan mengutuk ke dalam. Armor itu sebenarnya didukung oleh beberapa alat peraga yang sangat tipis. Karena panjang baju besi dan posisinya, itu dengan sempurna memblokir alat peraga yang mendukung dari penglihatan. Suara menawan Yao Nikian terdengar, armor emas ini seluruhnya terbuat dari emas dengan sedikit angin tembaga. Itu berasal dari pengrajin terkenal dan pembelaannya mengejutkan. Petik 2 Di beberapa titik, pedang muncul di tangan Yao Nikian. Dia menebas armor itu begitu cepat hingga seperti petir di mata banyak orang. Angin kencang dari kecepatan tebasan bertiup ke semua orang bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, dan dering yang jelas datang dari armor emas. Tebasannya barusan benar-benar mengejutkan semua orang. Paviliun Huayun benar-benar kuat, hanya juru lelang yang ahli kondensasi darah. Dan dari kecepatan tebasannya, jelas tidak ada sedikitpun pemborosan dalam serangannya. Dia adalah ahli sejati dari tahap kondensasi darah. Beberapa dari orang-orang yang berencana membawa wanita menyihir itu kembali ke rumah mereka segera menyerah. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa aku menggunakan kekuatan penuhku namun tidak dapat meninggalkan satu tanda pun pada armor emas. Kekerasannya benar-benar mengejutkan, kata Yao Nikian kepada penonton. Tapi melihat matanya yang mempesona dan mengingat hembusan besar yang disebabkan oleh tebasannya barusan, banyak orang sudah mulai merasa bahwa dia adalah makhluk yang kekerasannya paling mengejutkan. Armor emas adalah item pertama kita kali ini. Harga minimum ditetapkan pada 100 ribu koin emas. Setiap tawaran harus setidaknya 10 ribu lebih besar dari yang terakhir. Lelang telah resmi dimulai. Petik 2 Yao Nikian tersenyum tipis. Dia mengangkat palu kayu kecil dan dengan ringan membenturkannya di hadapannya. 150 ribu 180 ribu 250 ribu Penawar yang tak terhitung jumlahnya segera bertindak. Tapi pelelangan baru saja dimulai, jadi semua orang masih sangat pendiam. Harganya hanya naik 10 ribu. Namun, karena jumlah orang yang ada, harga terus naik. Bahkan si Feng tidak mampu menahan godaan dan meneriakan dua tawaran, tetapi dia dengan cepat tenggelam. Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Semua pengusaha benar-benar jahat. Mereka benar-benar berencana merampas uang semua orang. Baju besi emas ini pasti akan dijual seharga lebih dari 1 juta. Itulah mengapa Yao Nikian mengeluarkan harga awal yang rendah. Itu untuk perlahan-lahan memikat semua orang dan secara bertahap menggerahkan suasana hati semua orang. Ini seperti merebus katak. Jika tampilan Yao Nikian terlalu menggoda, banyak orang akan waspada di dalam. Meskipun kebanyakan pria berpikir dengan bagian bawah mereka, itu tidak berarti semua orang bodoh. Sekarang Yao Nikian bertingkah sangat tenang. Dia hanya sesekali melihat beberapa kata. Tetapi setiap kali seseorang meneriakan harga tinggi, pandangannya yang berkeliling akan selalu cerah dan berhenti sejenak pada orang itu. Serahkan si Feng. Benda itu pasti tidak murah. Jangan tertipu di awal, saran Long Chen. Meskipun baju besi emas itu terlihat bagus untuk dilelang, dan pertahanannya tak terbantahkan, sebenarnya tidak sepraktis itu. Itu hanya berguna dalam pasukan kecil. Dalam bala tentara yang besar, siapa yang akan memakai baju besi yang mencolok? Dan jika Anda memakai baju besi berat yang tidak praktis di lain waktu, Anda akan meminta kematian. Dan bahkan jika itu adalah pasukan kecil, jika kamu memakai baju besi yang berkilau tanpa kekuatan bela diri yang cukup kuat, itu juga tidak ada bedanya dengan meminta kematian. Dalam pertempuran antar pasukan, harapan utamanya adalah membunuh perwira lawan. Mengenakan sesuatu yang mencolok pasti akan menimbulkan masalah. Sejujurnya, baju besi ini hanya untuk penampilan. Jika itu benar-benar sesuatu yang bagus, pavilion Huayun tidak akan cukup bodoh untuk membawanya keluar sebagai barang pertama. Biasanya barang pertama yang akan dilelang selalu yang tersulit untuk dipilih oleh juru lelang. Itu harus menarik perhatian orang dan tidak bisa terlalu mahal, jika tidak maka akan berdampak negatif pada item yang mengikutinya. Dan dengan demikian baju besi emas yang tampak menakjubkan namun tidak banyak berguna ini telah dipilih untuk memulai pelelangan. Seperti yang diharapkan, itu akhirnya menarik cukup banyak orang. Setelah si Feng mendengar Longchen, dia juga menyerah. Awalnya dia mengira dengan harga awal 100 ribu, dia harus bisa mendapatkannya dengan harga di bawah 300 ribu. Dia tidak memikirkan kejahatan lain. Hanya dalam beberapa waktu bernafas, harga baju besi emas sudah melebihi 800 ribu. Dan lebih jauh lagi, tawaran belum berhenti. Ini menyebabkan si Feng benar-benar menyerah memikirkannya. Sial, apakah ini bahkan orang-orang lagi? Bagaimana mereka bisa menghabiskan uang sebanyak itu? Souhou menelan ludah. Semua orang yang diundang memiliki sisa uang tunai. Hanya item pertama yang seperti ini. Aku bahkan tidak bisa mengatur level intens seperti apa yang akan dicapai penawaran untuk sisa item, Desah Fatiyu. Meskipun mereka semua adalah bagian dari bangsawan sebagai pewaris bangsawan, mereka semua masih tidak bisa berkata-kata dengan puluhan ribu koin emas yang dihabiskan. Kembali ketika Longchen bertengkar dengan Li Hao, orang dengan uang paling banyak di kelompok mereka adalah Fatiyu. Dia telah menabung semua uangnya sejak masa kecilnya dan masih hanya memiliki 80 ribu koin emas. Saat mereka mendesah, penawaran dari baju besi emas dengan mudah menembus jutaan koin emas. 1.050.000 1.080.000 1.150.000 Bahkan setelah melewati 1 juta, masih ada selusin orang yang menawar. Mereka benar-benar terpesona dengan baju besi emas dan bahkan mata mereka menjadi agak merah. 1.500.000 Tiba-tiba suara Xia Chang Feng datang dari kamar pribadinya, cukup banyak menenangkan tawaran. Dia benar-benar layak menjadi putra mahkota Grencia. Hanya dengan satu pandangan dia berhasil melihat betapa berharganya baju besi emas itu. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Yao Nikian berseru kagum. 1.510.000 Teriak seorang pria parubaya. 1.800.000 Petik 2 Suara Xia Chang Feng masih setenang biasanya, memberikan kesan dia hanya bermain-main. Suaranya membuat orang lain merasa tidak nyaman. Wajah pria parubaya itu menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak melanjutkan penawaran. Jelas sekali bahwa 1.800.000 koin emas telah melampaui batas maksimumnya. 1.800.000 terjadi sekali. 1.800.000 terjadi dua kali. Dijual seharga 1.800.000. Selamat pangeran Grencia, dengan membeli baju besi emas ini, Anda telah menjadi pemenang pertama lelang kali ini. Selamat. Kata-kata Yao Nikian disetel dengan sempurna agar orang merasa nyaman dan santai. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia adalah seorang pengusaha wanita yang benar-benar terampil. Haha, ini hanya sedikit uang. Saya bertanya-tanya apakah pangeran ini memiliki kualifikasi untuk mengundang nona muda untuk makan malam. Xia Changfeng tiba-tiba keluar dari kamar pribadinya dan meminta Yao Nikian untuk makan malam. Pangeran Grencia yang terhormat, si kecil ini tidak bisa menanggung kemuliaan seperti itu. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan itu, kata Yao Nikian sambil tertawa. Pangeran ini terlalu kasar. Silakan lanjutkan, Xia Changfeng tersenyum acuh tak acuh. Dia kembali ke kamar pribadinya dengan percaya diri dan nyaman. Senyum menghina muncul di wajah Long Chen ketika dia melihat Xia Changfeng. Hanya dengan kecerdasannya, dia berani bertempur dengan wanita terampil seperti Yao Nikian. Item kedua dibawa keluar, dan seperti yang diharapkan Long Chen, itu bukan item, mencolok tapi tidak berguna, seperti baju besi emas itu. Item ini benar-benar tidak mencolok, itu adalah akta atas sebidang tanah. Long Chen tidak tahu banyak tentang itu, tapi perbuatan itu menyebabkan keributan saat dikeluarkan. Tampaknya perbuatan itu benar-benar menarik bagi beberapa orang. Itu juga karena kecemerlangan pavilion Huayun. Barang lelang mereka dimaksudkan agar menarik bagi semua orang. Siapapun yang datang ke pelelangan akan menemukan sesuatu yang mereka minati. Beragam item yang dilelang hanya dikumpulkan oleh mereka yang menghabiskan satu tahun tabungan. Tetapi bagi mereka untuk mempersiapkan pelelangan seperti itu secara alami membutuhkan banyak tenaga kerja. Setelah kompetisi tender, akta itu dimenangkan oleh pedagang kaya dengan 8 juta koin emas. Ketika dia mendapatkannya, dia menjadi gila karena suka cita. Sepertinya dia mendapat untung. Tiga barang lainnya dibawa. Meskipun semuanya sangat baru, tidak satu pun dari barang-barang itu yang menarik minat Longchen. Tapi yang mengejutkan Longchen adalah bahwa benda ke-6 sebenarnya adalah makhluk hidup. Seekor harimau kecil terjebak di dalam sangkar. Panjangnya lima kaki, tetapi bulunya dengan jelas menunjukkan bahwa ia baru saja lahir. Matanya terbuka lebar dan terlihat sangat mengemaskan. Binatang ajaib peringkat kedua, harimau bergaris emas. Garis-garis emas khusus tumbuh di atas bulunya, dan akan tampak sangat indah setelah dewasa. Saya yakin semua orang tahu bahwa di antara Magical Beast peringkat kedua, Golden Striped Tiger adalah yang paling mudah dijinakan. Dengan kata lain, bahkan seseorang tanpa basis kultifasi akan dapat meningkatkannya. Harimau belang emas hanya kawin lima kali seumur hidupnya, jadi bayi ini sangat berharga. Setiap orang harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Bayi harimau bergaris emas, mulai menawar 500 ribu koin emas. Petik 2 Begitu dia berhenti berbicara, kerumunan menjadi gila ketika mereka meneriakkan tawaran. 600 ribu 800 ribu 1 juta 100 ribu Setelah Magical Beast peringkat dua bayi tumbuh, itu akan setara dengan ahli kondensasi darah. Selain itu, kemampuan bertarungnya akan lebih besar dari kebanyakan pembudidaya kondensasi darah. Siapa yang tidak akan tergoda? Sial, aku benar-benar menginginkannya, tapi harganya pasti akan setinggi langit. Si Feng jarang mengutuk, tapi kali ini dia tidak bisa menghentikannya. The Golden Striped Tiger terlalu menarik. Bukan hanya si Feng, Long Chen juga tergoda. Saat itu dia sangat mengagumi Magical Beast Manky. Meskipun dia bukan Beastmaster, selama dia mengangkat Magical Beast ini untuk mempercayainya, maka dia juga akan bisa menggunakannya untuk bertarung. Harga saat ini sudah menembus 1.500.000 ketika Long Chen tiba-tiba berteriak. 3 juta Long Chen segera menggandakan harga, menyebabkan beberapa orang menyerah. 3 juta sudah harga yang menyebabkan banyak orang mundur, dan kerumunan menjadi diam. Long Chen tidak bisa membantu merayakan di dalam. Jika itu dilanjutkan dengan peningkatan yang lambat, 3 juta mungkin tidak akan bisa menghentikan semua orang. Sekarang setelah dia menaikkan harga dengan sangat tajam, sepertinya dia harus bisa menang. 3 juta 10 ribu Saat Long Chen mengira bayi harimau bergaris emas akan mendarat di tangannya, suara wanita yang dipenuhi dengan kebencian terdengar. Bab 56 Rumput Star Fusing Begitu dia mendengar suara itu, Long Chen mengenali bahwa itu dari Xia Baiqi. Setelah dia kalah dalam pertarungan pil dengannya dan dengan marah mengungkapkan skandal antara dia dan Wei Chang, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Sekarang tampaknya wanita idiot ini tidak akan membiarkan dia mendapatkan bayi harimau bergaris emas dengan mudah. 3.500.000 Petik 2 3.510.000 Petik 2 Begitu Long Chen membalas, Xia Baiqi segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Kerumunan lainnya benar-benar diam. Pada kenyataannya, harga rata-rata harimau bergaris emas adalah antara 2 juta hingga 2.500.000. Tetapi karena kurangnya pasokan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah. Begitu bayi diambil dari induknya, harus segera dijual. Kalau tidak, bahkan jika hanya 10 hari berlalu, bayi itu akan berangsur-angsur tumbuh dan kesulitan menjinakkannya akan melonjak, membuatnya tidak sebanding dengan harganya. Itulah mengapa tawaran Long Chen sebesar 3 juta sebenarnya cukup masuk akal. Karena kesempatan seperti itu agak jarang, tidak ada salahnya untuk mengeluarkan sedikit uang ekstra. Tapi sekarang harganya telah melampaui 3.500.000, Long Chen sudah menyerah. Namun, karena itu adalah Xia Baiqi, dia tidak bisa begitu saja melepaskannya. Dia perlu mendapatkan Star Fusing Grace. Seharusnya itu datang dengan sangat cepat, dan jika wanita bodoh itu dengan sengaja mengacaukannya, harga rumput Star Fusing mungkin akan meroket melewati jangkauannya. 4,000.000. Long Chen menggertakkan giginya, dan jejak kemarahan telah memasuki suaranya. 4.010.000. Xia Baiqi sepertinya telah mendengar kemarahan Long Chen. Suasana hatinya meningkat pesat dan suaranya bahkan memiliki sedikit kegembiraan di dalamnya. Long Chen bahkan lebih yakin bahwa wanita idiot ini mencoba untuk mengacaukannya. Dia mungkin bahkan tidak tertarik pada harimau bintik emas ini, targetnya adalah dia. 5 juta, balas Long Chen dengan marah. 5.010.000, petik 2. Seperti yang diharapkan, begitu Long Chen mengajukan penawarannya, suara Xia Baiqi akan segera mengikuti. Kerumunan memperhatikan dua kamar pribadi mereka, semua orang mengerti bahwa mereka berdua berselisih satu sama lain. Wanita itu adalah putri Gren Xia. Tapi untuk kamar pribadi lainnya, sepertinya dia masih sangat muda. Saya tidak berpikir saya mengenali suara itu. Petik 2. Wow, apa kamu mendapat kabar? Anda tidak mengenali suara prajurit junior nomor satu generasi junior Phoenix Cry. Petik 2. Dengan pengingat ini, orang tersebut langsung mengerti. Tidak heran putri Gren Xia akan melawannya, jadi itu Long Chen. Pada hari festival Lentera Tangisan Phoenix, semua orang telah melihat Xia Baiqi kalah dari Long Chen, dan dia telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Alasan semua orang membencinya sekarang adalah karena Long Chen, jadi jelas dia sekarang membidiknya. Yao Nikian melihat dari kamar pribadi Long Chen ke kamar pribadi Xia Baiqi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi senyum cerah muncul di bibirnya yang menawan. Baiqi, jangan terlalu banyak membuang-buang. Lelang baru saja dimulai. Kami masih harus melihat apakah nanti akan ada hal-hal baik lainnya dalam pelelangan. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang hanya untuk membalas dendam padanya, Xia Changfeng menasihati Xia Baiqi. Ini baru permulaan. Item terbaik belum muncul, dan jika mereka kehabisan uang terlalu dini, maka mereka hanya akan bisa menonton saat dibawa pergi oleh orang lain. Tidak, aku pasti tidak bisa melepaskannya setelah dia mempermalukanku. Saya juga kehilangan api binatang karena itu. Jangan khawatir, saya akan menggunakan uang pribadi saya. Saya pasti tidak akan masuk ke dalam Anda. Xia Baiqi dengan kejam memelototi kamar pribadi Long Chen. Baiklah, tapi akan ada banyak peluang di masa depan, jadi tenanglah sedikit. Biarkan saja jika dia menaikkan harga lagi. Petik 2. Melihat bagaimana Xia Baiqi yang keras kepala bertindak sekarang, Xia Changfeng juga tidak punya cara untuk menenangkannya. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menangani adik perempuannya ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang magang pil, dan status itu bahkan sedikit lebih besar dari statusnya sebagai pangeran. Long Chen tersenyum sedikit. Jika dia ingin bermain, maka dia akan bermain. Bagaimanapun, hanya menunggu itu membosankan. Selamat kepada putri Baiqi karena telah mendapatkan bayi harimau berbintik emas, Yao Nikian tersenyum. Beberapa asisten menurunkan bayi itu. Karena harga untuk itu sudah mencapai 5 juta koin emas setinggi langit, tidak perlu baginya untuk memanggil, pergi sekali, pergi dua kali. Dia langsung melewatkannya, karena itu hanya akan menghasilkan keheningan yang canggung. Xia Baiqi terkejut. Ketika dia menyadari bahwa Long Chen telah merencanakan untuk membuatnya menyanyiakan uangnya, dia tidak bisa menahan amarahnya sambil mengutuk, Long Chen, kamu pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Ketika bertemu dengan orang gila yang berteriak dan mengumpat, Anda benar-benar tidak dapat mencoba berdebat dengan mereka. Satu, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan argumen melawan orang bodoh, dan dua, bahkan jika Anda menang, itu masih akan menjadi semacam aib. Jadi Long Chen hanya tertawa dan bersembunyi di dalam kamar pribadinya. Dia membayangkan seperti apa ekspresi Xia Baiqi saat ini. Lelang berlanjut, dan semua jenis barang berharga dan keanehan dibawa keluar, mempesona kerumunan. Tapi Long Chen tidak lagi rendah hati seperti yang dia lakukan untuk item sebelumnya. Dia praktis meneriakan setidaknya satu tawaran untuk setiap item. Hasilnya adalah selama Long Chen menawar, Xia Baiqi akan segera mengikuti. Dia akan selalu menawar 10 ribu ekstra untuk melawannya, dan untuk sementara, pelelangan menjadi hanya medan perang antara mereka berdua. Satu juta delapan ratus ribu. Satu juta delapan ratus sepuluh ribu. Dua juta lima ratus ribu. Dua juta lima ratus sepuluh ribu. Yao Nikian tertawa ke samping. Dia tidak mengatakan apa-apa saat kedua belah pihak berteriak dengan sekuat tenaga. Baiqi, berhentilah membuat masalah. Dia jelas hanya mempermainkanmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu masih belum cukup, kata Xia Chang Feng dengan marah. Di bawah bantuan antusias Long Chen, Xia Baiqi telah membeli lebih dari selusin item, beberapa di antaranya sama sekali tidak berguna baginya. Dia telah menghabiskan lebih dari 200 juta koin emas. Xia Chang Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Awalnya, Xia Baiqi bahkan tidak ingin datang. Karena detail perselingkuhannya dengan Wei Chang menyebar ke seluruh kota, dia terus bersembunyi di kamarnya tanpa berani menunjukkan dirinya. Tetapi Xia Chang Feng ingin dia keluar ke pelelangan ini untuk membuatnya keluar dari suasana hatinya, serta untuk bantuan keuangan dengan penawaran untuk hal-hal yang dia inginkan. Bagaimanapun, sebagai magang pil, dia punya banyak uang. Dan sekarang Xia Baiqi telah membuang 200 juta koin emas hanya dalam waktu singkat. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan pada berapa banyak uang yang dia buang. Pada saat ini, Xia Baiqi juga menjadi berpikiran jernih. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, tidak mungkin dia bisa membeli semuanya di sini. Jika dia melanjutkan seperti ini maka dia hanya akan bermain dengan skema Longchen. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Putri. Jika Anda ingin balas dendam, tunggu sampai Longchen benar-benar melakukan sesuatu. Membalas dendam tidak akan terlambat, tersenyum putra mahkota Cuyang. Ya, saudara Cuyang benar. Karena dia memiliki kamar pribadi, Pavilion Huayun pasti berharap dia berencana membeli beberapa barang penting, saran Xia Changfeng. Mendengar mereka berdua, amarah Xia Baiqi sedikit meredah. Tapi kebenciannya pada Longchen terus tumbuh. Sejak dia pertama kali bertemu Longchen, dia menderita kekalahan demi kekalahan. Seolah-olah Longchen adalah musuh bebuyutannya dan benar-benar menekannya. Xia Baiqi sekarang berhenti bersaing dengan Longchen memperebutkan barang dagangan. Setelah mereka berdua tenang, pelelangan sekali lagi kembali ke keadaan normal. Saat ini, langit sudah menjadi gelap. Lelang dihentikan sementara untuk menyajikan makan malam. Mereka membuka tirai dan ratusan wanita berjalan keluar dengan gerbong makan yang dilapisi makanan lesat dan alkohol. Makan malam ini ditawarkan secara gratis oleh Pavilion Huayun. Mereka khawatir orang-orang akan pergi jika mereka lapar. Kakak Long, kita harus turun juga. Sejujurnya, kami sangat gugup dengan apa yang terjadi dengan Anda dan Xia Baiqi sehingga kami sekarang sangat lapar, kata Fatiu. Tidak perlu turun. Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya. Dua pelayan cantik datang dengan meja panjang dan meletakkannya. Ada lusinan hidangan kaya rasa di atas meja. Bau yang keluar dari mereka menyebabkan orang Miller sebagai antisipasi. Tapi Fatiu itu hanya dengan bodohnya memandang kedua pelayan itu, benar-benar melupakan rasa laparnya. Semuanya, silahkan makan. Kami akan menuangkan alkohol. Petik 2 Kedua pelayan itu tidak memperhatikan tatapan Fatiu. Tatapan mereka menyapu Longchen dengan senang hati. Oh, jadi itu kalian. Petik 2 Longchen sedikit terkejut bahwa keduanya adalah dua dari empat yang telah menyambutnya ketika dia datang ke Pavilion Huayun sebelumnya. Ah, Tuan Muda Longchen, jadi kamu benar-benar mengingat kami. Petik 2 Kedua wanita itu sangat senang berada di hadapannya. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan kemudian benar-benar mengeluarkan sebuah buku kecil. Wajahnya benar-benar merah saat dia bertanya, Tuan Muda Longchen, bisakah Anda memberi tanda tangan ini untuk saya? Longchen menatap kosong. Mengambil buku kecil itu, matanya membelalak. Seorang pria tampan tinggi dengan alis seperti pedang, mata berbintang, dan rambut hitam menari telah digambar di sampulnya. Melihat lebih dekat pada pria itu, sebenarnya 80% mirip dengannya, namun lebih tampan dan gagah daripada dia. Apakah ini seharusnya aku? Ragu bertanya pada Longchen. Kamu tidak tahu tentang itu. Bukan hanya dua pelayan itu, tetapi bahkan si Feng dan yang lainnya terkejut. Ini adalah edisi terbatas Phoenix Cry Divine Battle edisi hardcover. Harganya 35 koin emas. Kami menggunakan setengah dari gaji tahunan kami untuk membelinya. Kami mohon, bisakah Anda menanda tanganinya? Petik 2. Membuka buku Phoenix Cry Divine Battle ini dan melihat apa yang ada di dalamnya, bahkan dia berseru kagum. Membaca buku ini tanpa disadari akan membuat hati seseorang T. Bahkan dia punya keinginan untuk membelinya. Melihat sikat tulis yang diberikan para pelayan kepadanya, Longchen tertawa getir, apakah kalian sudah merencanakan ini sebelumnya? Kedua pelayan itu memerah. Dia benar. Mereka berdua berlari untuk mengirim makan malam Longchen hanya untuk melihatnya. Mengacungkan kuas, Longchen menulis namanya dengan berani di atas sampulnya. Dulu ketika dia tidak bisa berkultivasi, ibunya selalu menghabiskan waktu mengajarinya membaca dan menulis, jadi kaligrafinya sangat halus. Dan sekarang dia bisa berkultivasi, sapuan kuasnya akan mengandung keagungan yang kuat dan dipenuhi dengan kemauan seperti pedang. Kedua pelayan itu sangat bersemangat ketika Longchen mengembalikan buku mereka kepada mereka. Setelah berterima kasih padanya dengan penuh semangat, mereka buru-buru kabur. Mereka bahkan tidak repot-repot menuangkan alkohol. Sebaliknya, mereka kemungkinan besar bergegas untuk menunjukkan kepada sesama pelayan. Saudara Long, keluarga saya telah mengumpulkan beberapa ratus buku itu. Bagaimana jika Anda membantu saya menandatangani masing-masing? Soho memutar matanya dan menertawakannya. Menyerah. Dengan kecerobohan Anda, lebih baik menyimpannya di gudang. Apakah kau tidak berencana menjual tanda saudara Long untuk mendapatkan keuntungan? Salah satu ahli waris bangsawan lainnya dalam kelompok mereka berkata dengan jijik. Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Soho dengan marah membalas. Tapi melihat ekspresi menghina semua orang, kepercayaan dirinya goyah dan dia merentangkan tangannya. Aku hanya mencoba mencari tahu berapa nilai tanda tangan kakak Long. Petik dua. Tutup mulutmu. Mari makan. Petik dua. Long Chen mengutup dan semua orang tertawa, mulai melahap makanan yang telah dibawakan. Setelah mereka selesai makan, kedua pelayan itu berlari kembali dan mengambil gerbong makan serta menawarkan teh dan buah-buahan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pelelangan sekali lagi dimulai. Suara menawan Yao Nikian terdengar. Item berikutnya dalam pelelangan adalah Star Fusing Grace yang berusia ribuan tahun. Petik dua. Bab 57 Metode Ying Ho. Mendengar bahwa rumput Star Fusing berusia seribu tahun akan dilelang, hati Long Chen melonjak. Inilah alasan sebenarnya dia datang ke pelelangan, dia benar-benar harus mendapatkannya. Jika dia bisa menggunakan rumput Star Fusing yang berusia seribu tahun, dia akan 100% yakin bisa memperbaiki pil Star Fusing berkualitas tinggi. Dan pil Star Fusing seperti itu akan memiliki peluang 100% untuk menyelesaikan energi spiritual asing di dalam tubuh Cuyao. Awalnya, Long Chen tidak berencana menggunakan Star Fusing Grace yang berusia ribuan tahun, dia mengira rumput Star Fusing yang baru berusia seratus tahun sudah cukup baik. Lagi pula, bahkan rumput Star Fusing yang berusia seratus tahun pun sulit diperoleh. Itu karena rumput Star Fusing adalah bahan penting dalam banyak pil obat tingkat dua yang berbeda. Itu juga sangat sulit untuk mengumpulkan rumput Star Fusing, jadi persediaannya sangat rendah. Menggunakan rumput Star Fusing biasa vs rumput Star Fusing berusia seribu tahun untuk menghaluskan pil tidak bisa dibandingkan. Untuk Cuyao, dia tidak peduli berapa banyak uang yang harus dia keluarkan. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa akan menjadi masalah untuk mendapatkan rumput Star Fusing ini, dan karena itu dia tidak mencoba membelinya melalui jalur belakang. Tapi sejujurnya, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil. Pavilion Huayun menolak semua saluran pintu belakang, karena jika berita itu bocor, itu akan merusak reputasi mereka. Meskipun rumput Star Fusing jarang terjadi, itu tidak seperti ada banyak alkemis. Long Chen sangat percaya diri dalam membelinya dengan kemampuan keuangannya saat ini. Tapi sekarang si idiot Xia Baichi telah memutuskan untuk mulai bermain-main dengannya. Jika dia membiarkan dia menyadari apa tujuannya, maka wanita idiot itu akan memaksa Long Chen untuk membayar semua uangnya, membuatnya bangkrut bahkan dari pakaian yang dia kenakan. Itu juga alasan mengapa Long Chen meneriakkan tawaran pada setiap item sebelumnya, tidak peduli apa itu. Dan seperti yang diharapkan, dia juga meneriakkan tawaran yang lebih tinggi setiap saat. Dia sengaja melawannya, memaksanya kehilangan uang. Itu dia yang mengatur rumput Star Fusing. Sepuluh helai Star Fusing Grace berusia seribu tahun, bahan penting untuk pil obat tingkat dua. Saya tidak perlu menjelaskan betapa berharganya hal seperti itu. Harga awalnya adalah 500 ribu koin emas. Kata Yao Nikian. 700 ribu. 800 ribu. Setidaknya 10 orang segera mulai menawar. Kebanyakan dari mereka semua adalah wajah-wajah tua. Long Chen akrab dengan beberapa dari mereka. Mereka semua adalah orang yang dia lihat di guild alkemis. Tapi mereka semua magang pil. Ada beberapa wajah yang tidak dikenal, tapi kemungkinan besar mereka juga adalah alkemis. Orang lain tidak akan tahu persis betapa berharganya barang semacam itu atau bagaimana menggunakannya. 2 juta. Salah satu senior telah meneriakan tawaran 1 juta 800 ribu dan menekan semua penawar lainnya. Yao Nikian mulai menghitung ketika Long Chen akhirnya meneriakan tawarannya. Awalnya dia telah berdoa agar Xia Baiqi akan meneriakan tawaran di hadapannya. Jika dia kemudian menawar melawan itu, itu akan terlihat saat dia mencoba memprovokasi dia. Situasi semacam itu memiliki peluang tertinggi baginya untuk mendapatkannya dengan harga terendah. Tapi tampaknya surga sedang tidak dalam mood mendengarkan. Meskipun menjadi magang pil, Xia Baiqi tidak tertarik pada rumput Star Fusing, menyebabkan Long Chen mengutuk di dalam. Adik idiot kecil, apakah kamu ingin keluar untuk menguji air? Begitu dia meneriakan tawaran itu, dia juga mengirim beberapa kata acuh-ta'acuh ke kamar pribadi Xia Baiqi. Kerumunan itu diam, apakah Long Chen mencoba menggunakan ini sebagai alasan untuk mengintimidasi Xia Baiqi? Jangan mengambil umpan Baiqi, dia sengaja mencoba membuat Anda marah. Sai Chang Feng buru-buru mencoba menenangkannya, takut dia akan marah dan sekali lagi dengan bodohnya membuang-buang uang. Apa menurutmu aku idiot, aku tidak akan tertipu oleh tipuan yang begitu inferior, jawab Xia Baiqi dingin. Dia dipenuhi dengan penghinaan untuk Long Chen. Mendengar jawabannya, Long Chen merayakan di dalam. Tentu saja, dia tidak berani menunjukkannya di luar. Dengan suara yang aneh, dia berkata, Adik idiot kecil, mungkinkah kamu malu karena kehabisan uang? Kamu. Jangan khawatir, wanita ini punya cukup uang untuk menguburmu hidup-hidup. Balas dengan marah Xia Baiqi. Dia benar-benar berlari keluar dari kamar pribadinya dan mengutuk tepat di kamar pribadi Long Chen. Seorang putri kerajaan yang megah benar-benar mengungkapkan sisi vulgar dan kasarnya di depan umum. Ekspresi semua orang aneh saat mereka bertukar pandang. Wajah Xia Chang Feng menjadi gelap, buru-buru menarik Xia Baiqi yang mengutuk dengan liar kembali ke kamar pribadi. Kali ini Xia Baiqi benar-benar kehilangan wajah Grand Xia. Melihat suasananya menjadi sedikit aneh dan tertekan, Yao Nikian buru-buru berkata, Tuan Muda Long Chen menawar 2 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2 2 juta terjadi sekali. Petik 2 2 juta terjadi dua kali. Petik 2 Long Chen akhirnya rileks saat melihat Yao Nikian mulai menghitung mundur. Sepertinya dia berhasil mengelabui si idiot Baiqi itu lagi. 2 juta pergi. 3 juta. Suara lembut terdengar dengan tenang dari kamar pribadi lain. Ekspresi Long Chen berubah dan dia berbalik untuk melihat kamar pribadi itu. Jika dia tidak salah ingat, maka itu adalah kamar pribadi Ying Ho. Dia bukan penggarap pil dan juga bukan pedagang, dia tidak mungkin mengetahui nilai sebenarnya dari Star Fusing Grace. Dan tawaran Long Chen 2 juta sudah dihitung sebagai harga tinggi. Meskipun rumput Star Fusing jarang terjadi, itu adalah sesuatu yang dapat dikumpulkan jika diberi waktu yang cukup. Jika Long Chen tidak membutuhkannya, dia juga tidak akan menawarkan harga seperti itu. Tapi sekarang Ying Ho telah menaikkan harga sampai 50%. Meskipun tidak ada yang bisa diperoleh dengan harga murah di pelelangan, harga ini terlalu tinggi. Dan yang lebih penting, rumput Star Fusing sama sekali tidak berguna bagi Ying Ho. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Ying Ho ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia pikirkan. Dia telah meremehkannya, sebagai salah satu dari tiga ahli puncak di Kekaisaran Tangisan Phoenix, dia benar-benar layak memiliki namanya berdiri di samping ayahnya. Dia dengan mudah melihat melalui kebangkitannya. 3 juta 10 ribu. Petik 2 Long Chen dengan acuh-ta'acuh meneriakan tawaran ini. Penawar hanya dia dan Ying Ho. Jika dia tidak menyerah, maka satu-satunya pilihannya adalah melanjutkan sampai akhir. Haha, aku benar-benar punya kegunaan untuk rumput Star Fusing ini, tapi karena kau menginginkannya, aku akan merasa tidak enak berdebat denganmu karena seseorang dari generasi junior karenanya. Anda dapat memilikinya. Suara feminin lembut Ying Ho terdengar. Long Chen dipenuhi dengan amarah. Ying Ho ini jelas merupakan pembunuh tua yang tidak bermoral. 4 juta. Seperti yang diharapkan, begitu Ying Ho mengatakan itu, Xia Baichi bangun dan meneriakan tawaran baru. Wajah Long Chen menjadi gelap. Fatih Yu dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka semua tahu bahwa Ying Ho telah mempermainkannya. Junior ini berani menerima kemurahan hatimu. Ayah saya adalah orang jujur yang menjaga perbatasan liar, melindungi kekaisaran dan rakyatnya. Saya memiliki darah tegak ayah saya di pembuluh darah saya, jadi saya tidak bisa menerima kebaikan senior Ying Ho. Petik 2. Long Chen awalnya tidak berencana untuk mengatakan hal-hal ini. Tapi disesatkan oleh Ying Ho segera mengungkapkan titik lemahnya yang fatal. Kemarahan Long Chen meledak, dan jika dia tidak mengatakan apa-apa, maka dia akan merasa terlalu kesal. Kata-kata Long Chen menyebabkan kerumunan yang berisik menjadi sunyi-senyap. Hanya kata-kata Long Chen yang terus bergema. Setiap anggota kekaisaran Cry Phoenix merasa bahwa Long Chen terlalu kurang ajar. Bagaimana dia bisa dengan telanjang menamparkan wajah Ying Ho? Ying Ho adalah salah satu tulang punggung kekaisaran. Bahkan janda permaisuri dan putra mahkota menghormati dia dengan hormat. Faktanya, bahkan Long Tian Xiao tidak akan begitu tidak sopan. Meskipun kata-kata Long Chen tidak memiliki satupun kutukan atau penghinaan nyata, selama seseorang bukan idiot, maka mereka akan tahu Long Chen secara implisit mengutuk Ying Ho. Haha, anak muda memang pemarah. Anda perlu melatih lebih banyak. Jika Anda tidak bisa menahan amarah Anda untuk hal-hal kecil seperti itu, maka Anda tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Petik 2 Yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Ying Ho yang tinggi dan perkasa tidak menunjukkan amarah sama sekali dan hanya tertawa dengan acuh-ta'acuh. Beberapa orang mendesah ke dalam. Dia benar-benar layak menjadi salah satu ahli puncak kekaisaran. Sikap seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicita-citakan oleh siapapun. 4 juta. Long Chen, apakah kamu malu dengan kekurangan uangmu? Hahaha, tawa mengejek Xia Baichi datang dari samping. Xia Baichi sebenarnya bukan orang idiot. Hanya dengan dorongan kecil dari Ying Ho, dia menyadari bahwa Long Chen sebenarnya sangat menginginkan rumput Star Fusing ini. Setelah menderita kerugian seperti itu sebelumnya, bagaimana mungkin Xia Baichi melepaskan kesempatan ini untuk mempersulitnya? Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Itu benar-benar kasus membuat kekhawatiran Anda menjadi kenyataan. Xia Baichi sangat membencinya, jadi dia harus bersiap untuk mengeringkan uangnya untuk mendapatkan rumput Star Fusing ini. 5 juta, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Keributan mengguncang kerumunan. Tampaknya Long Chen memandang rumput Star Fusing sebagai suatu keharusan, jika tidak, tidak mungkin dia akan membuat tawaran setinggi langit. 10 juta. Apa yang menyebabkan hati semua orang melompat adalah bahwa Xia Baichi bahkan lebih ganas dan segera menggandakan harganya. Long Chen hanya mengangguk. Tidak ada hal lain yang perlu dia pikirkan. Siapa yang meminta Ying Ho untuk menunjukkan titik lemahnya? Dia harus mendapatkan rumput Star Fusing. Waktu terlalu mendesak dan dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dan bahkan jika Long Chen menyerah sekarang, dengan temperamen wanita idiot itu, itu hanya akan menjadi aib. 15 juta, teriak Long Chen. 18,0000. Xia Baichi segera menawar setelah dia. Dia sudah menjadi gila, dia tidak lagi peduli dengan uang. Yang dia tahu sekarang adalah jika Long Chen menginginkannya, dia pasti tidak akan membiarkan dia memilikinya. 20 juta. Long Chen berhenti, tetapi pada akhirnya, dia masih meneriakkan tawaran ini. Seluruh kerumunan kaget, nomor itu tidak bisa hanya diteriakkan secara acak. Itu uang. Harganya sudah berlipat ganda dengan gila-gilaan, dan bahkan jika itu hanya untuk menghilangkan amarah, bukankah itu masih terlalu mahal? Jika kau menawar lagi, aku akan menjamin bahwa rumput Star Fusing ini akan menjadi milikmu. Setelah Long Chen meneriakkan tawarannya, hatinya menjadi tenang. Setelah menyerahkan pil obatnya ke pavilion Huayun, dia telah memperoleh batas kredit 20 juta. Dengan kata lain, dia telah memperoleh pinjaman 20 juta koin emas dari mereka. Jadi, setelah menggunakan semua itu, dia kembali tenang. Jika Xia Baichi melanjutkan, dia hanya bisa membiarkan rumput Star Fusing pergi padanya. Tapi dia juga membuat keputusan lain. Jika Xia Baichi berani menawar lagi, dia tidak akan keberatan membunuhnya untuk itu. Baichi, balas dendam sudah cukup. Sekarang, setelah Anda menaikkan harga begitu tinggi, itu cukup untuk meredakan amarah Anda. Xia Chang Feng buru-buru menarik Xia Baichi. Dia takut dia akan menjadi terlalu lelah dan benar-benar menghabiskan 20 juta koin emas untuk sesuatu yang sama sekali tidak berguna baginya. Benar? Baichi, lepaskan. Kali ini Long Chen menderita kekalahan telak. Kemarahan Anda juga telah berkurang. Utra Mako Tachu yang juga menasihatinya. Xia Baichi mengangguk. Dia juga merasa bahwa sebagian dari amarahnya telah berkurang sekarang karena dia telah memaksanya untuk membelinya dengan harga 10 kali lipat. Dan sebenarnya, Star Fusing Grace tidak berguna baginya. 20 juta bukanlah jumlah yang kecil jadi dia juga agak tidak mau berpisah dengan begitu banyak. Huff, nona ini akan mengasihani petani sepertimu. Rumput obat sampah ini milikmu. Petik 2. Long Chen akhirnya berhasil mendapatkan 10 helai Star Fusing Grace dengan harga tinggi 20 juta koin emas. Meskipun dia agak kesakitan, dia sedikit rileks. Membunuh orang untuk harta mereka pasti sesuatu yang tidak akan dia lakukan kecuali didorong ke titik puncak. Setelah itu, suasana lelang berangsur-angsur memanas dan harga perlahan-lahan naik. Setelah hanya dua item yang lewat, sebuah pintu tersembunyi terbuka di kamar pribadi Long Chen dan seorang pria masuk. Bab 58 Kapak Pertempuran Yang Membelah Gunung Semua kamar pribadi memiliki saluran rahasia. Setelah tamu di private room berhasil memenangkan sebuah item, seseorang akan datang untuk mengirimkan item tersebut kepada mereka. Tidak perlu menjadi seperti orang-orang dalam kerumunan yang harus secara pribadi masuk ke belakang panggung atau menangani transaksi setelah lelang berakhir. Orang yang datang adalah orang yang telah menarik Long Chen untuk berpartisipasi dalam pelelangan, Fugui. Dia memegang tas sepanjang satu kaki dengan 10 batang Star Fusing Grace yang bersinar terang seperti bintang. Tuan Muda Long Chen, ini barang-barangmu. Fugui dengan hormat menyerahkan kasus itu kepada Long Chen. Sejujurnya, hari ini adalah hari paling menyenangkan dalam hidupnya. Menurut aturan Pavilion Huayun, setelah mengurangi beberapa biaya bisnis, dia akan mendapatkan 1% dari apa yang telah dibelanjakan Long Chen. Hanya uang yang Long Chen habiskan barusan telah memberinya cukup untuk menghabiskan sisa hidupnya tanpa harus khawatir tentang uang lagi. Long Chen dengan hati-hati memeriksa kasus itu. Setiap batang Star Fusing Grace memiliki lebih dari 10 titik berbintang. Star Fusing Grace akan mendapatkan tempat bintang tambahan untuk setiap 100 tahun itu dipertahankan. Jadi usianya adalah sesuatu yang sekilas terlihat jelas. Meskipun beberapa kecelakaan telah terjadi hari ini dan perutnya penuh amarah, setidaknya dia berhasil mencapai tujuannya, jadi itu semua sepadan. Hanya setelah menyimpan kasing di dalam cincin spasial barulah dia rileks. Semua bahan pil Star Fusing akhirnya dikumpulkan. Dia sekarang bisa mulai memperbaikinya. Tuan Muda Long Chen, mohon tunggu sebentar. Petik 2 Melihat bahwa setelah Long Chen berdiri setelah mengumpulkan rumput Star Fusing, Fugui yang cerdik segera tahu bahwa dia berencana untuk kembali ke rumahnya. Apa? Kamu ingin tinggal? Tapi saya tidak punya uang sekarang? Kata Long Chen sambil tertawa. Dia gatel untuk pergi memurnikan pil. Lebih baik menyelesaikan masalah Cuyao secepat mungkin. Anda adalah tamu kami, dan ketika saya baru saja datang, bos saya mengatakan batas kredit Anda bisa dinaikkan 30 juta lagi. Jadi jika Anda melihat apapun yang Anda suka, silakan menawar. Fugui tersenyum. Dia menyerahkan kartu kristal ke Long Chen. Saat ini Long Chen memiliki 2 kartu kristal khusus. Tapi 20 juta di kartu lain sudah habis seluruhnya. Pavilion Huayun memiliki aturan khusus. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelelangan harus mentransfer koin emas mereka ke Pavilion Huayun dengan imbalan batas kredit. Tapi mereka hanya bisa melakukannya sekali. Setelah lelang dimulai, Anda tidak dapat menukar dengan batas kredit yang lebih tinggi. Itulah mengapa kebanyakan orang akan menukar uang sebanyak mungkin di awal untuk meningkatkan batas pengeluaran mereka. Jika Anda tidak membeli apapun atau kredit Anda belum tercapai, Pavilion Huayun akan mengembalikan uang Anda kepada Anda tanpa mengambil persentase sedikitpun. Jadi setiap orang di sini memiliki kartu kristal mereka sendiri dengan semua uang mereka di dalamnya. Setelah pelelangan selesai, Pavilion Huayun akan segera mengambil kembali kartu-kartu itu dan mengurangi apa yang telah mereka belanjakan. Itu adalah proses yang sangat efisien. Bagi mereka seperti Longchen yang telah menggunakan semua uang mereka, aturannya adalah mereka tidak dapat lagi menambah dana mereka. Tapi jelas para petinggi Pavilion Huayun telah membuka pintu belakang khusus untuknya. Longchen ragu-ragu sejenak saat dia melihat kartu kristal di tangannya. Awalnya dia berencana untuk kembali memurnikan karena dia tidak punya uang lagi. Menyaksikan orang lain membelanjakan uang Anda saat Anda tidak punya uang juga merupakan semacam siksaan. Tetapi sekarang dia memiliki lebih banyak dana, dia benar-benar tertarik dengan barang-barang yang belum dilelang. Fugui, kami sudah memiliki kesepakatan bahwa Anda tidak akan langsung meminta uang dari saya jika barang yang saya berikan tidak laku. Saya tidak bisa segera mengembalikan uang yang Anda pinjamkan kepada saya dalam kasus itu. Petik 2 Jangan khawatir, bos saya mengatakan bahwa jika mereka tidak dilelang, pinjaman hanya akan dihapuskan sebagai hadiah untuk Anda. Fugui tersenyum. Longchen terkejut. Siapa bosmu? Hehehe, maaf, tapi si kecil ini tidak bisa mengungkapkannya. Tolong jangan mempersulit saya, Fugui meminta maaf. Meskipun dia agak bingung, Longchen tetap memutuskan untuk tinggal. Dia benar-benar tertarik dengan item lelang selanjutnya. Setelah Fugui pergi, pelelangan berhenti sejenak dan mulai menyajikan teh. Baik itu untuk juru lelang atau para tamu, suasana tegang seperti ini benar-benar menghabiskan banyak energi. Lelang sebesar itu tentu saja harus memberi para tamunya waktu istirahat. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki energi untuk penawaran yang lebih intens nanti. Jika tidak, jika semua orang kelelahan, pelelangan akan berakhir lemah. Jelas pavilion Huayun telah melakukan persiapan untuk menghindari hal itu. Setelah istirahat dua jam, pelelangan sekali lagi dimulai. Menghitung waktu, pelelangan sudah berlangsung selama dua hari penuh. Karena persaingan yang terlalu ketat, tidak ada yang benar-benar merasakan waktu berlalu. Setiap barang yang dibawa keluar bahkan lebih berharga dari yang sebelumnya, dan penawaran menjadi semakin bermusuhan. Dan harga secara alami melonjak dengan liar juga. Ini terutama terjadi pada, dorongan, Yao Nikian. Seolah-olah setiap orang telah meminum sejenis obat yang membuat mereka menjadi liar. Melihat kerumunan yang bersemangat, Longchen tidak bisa menahan perasaan kagum. Setelah dua hari pelelangan, Yao Nikian ini telah mengetahui sebagian besar temperamen masyarakat, dan sekarang suasananya sepenuhnya di bawah kendalinya. Si Feng, Fatih Yu, dan yang lainnya semuanya telah terpapar keagungan dunia. Bahkan setelah dua hari pelelangan ini, tidak satupun dari mereka sedikitpun lelah. Meskipun tidak ada dari mereka yang punya uang untuk mengikuti kompetisi, hanya menonton tawaran setinggi langit yang berapi-api itu sudah mi dengan sendirinya. Item selanjutnya adalah kapak pertempuran pemecah gunung. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, kapak perang dibawa ke atas panggung. Tapi semua orang kaget saat melihatnya. Secara alami mereka semua tahu seperti apa kapak perang itu. Tapi mereka belum pernah melihat kapak perang seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar luar biasa. Kepala kapak bermata dua itu setidaknya memiliki panjang lima kaki. Itu setebal lengan, dan memiliki kekuatan yang benar-benar menakutkan. Kapak pertempuran yang membelah gunung. Itu terbuat dari pasir emas, dan kekerasannya tak tertandingi. Beratnya dua ton, dan merupakan simbol kekuatan dan kekuatan bela diri. Dikatakan bahwa itu adalah senjata dewa, dan menempatkannya di dalam tanah milik Anda akan menakuti roh atau hantu. Harga mulai dua jutaan. Petik 2. Puluhan bangsawan segera mulai menawar. Dua juta sepuluh ribu. Dua juta lima puluh ribu. Dua juta delapan puluh ribu. Sebenarnya, kapak tempur mungkin dianggap lebih sebagai ornamen dari apapun. Dengan berat dua ton, itu akan menjadi keajaiban jika Anda bahkan bisa memegangnya, apalagi menggunakannya dalam pertempuran. Tapi Yao Nikian tidak salah, kapak perang yang mendominasi pasti akan menjadi simbol status dan kekuatanmu. Bangsawan terutama tertarik pada barang semacam itu. Si Feng, bantu aku meneriakan tawaranku, kata Long Chen pelan. Si Feng terkejut. Itu hanya barang rumah tangga. Untuk apa Anda membelinya? Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Saya memiliki kegunaan sendiri untuk itu. Bantu saya menawar. Jika saya melakukannya sendiri maka wanita idiot itu akan datang untuk mencari masalah, kata Long Chen. Pada saat pertama dia melihat kapak pertempuran yang membelah gunung, dia memikirkan sosok yang sangat besar, aman. Dengan kekuatan fisik aman, dia seharusnya bisa menggunakan kapak perang dengan baik. Berat kapak itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan di senjata lain, dan juga sangat kokoh. Itu praktis sempurna untuk digunakan aman. 2.910.000 3 juta 3.050.000 Tawaran terakhir adalah milik Si Feng. Ketika orang lain mendengar Si Feng membuat tawaran yang begitu tinggi, mereka semua menggelengkan kepala. Meskipun itu mungkin memiliki kekuatan yang mendominasi, itu hanyalah sebuah hiasan. 3 juta sudah harga yang terlalu tinggi. 3.050.000 sudah menjadi sesuatu yang tidak ingin ditawar oleh orang lain. Si Baichi telah menunggu untuk meneriakkan penawarannya sendiri ketika dia mendengar suara itu datang dari kamar pribadi Longchen. Tetapi mendengar bahwa suara itu bukan milik Longchen, dia ragu-ragu dan tidak menawar. Itu sudah tahap lelang selanjutnya. Barang-barang yang dilelang menjadi semakin baik, dan jika dia akhirnya menggunakan batasnya, dia hanya akan bisa menonton saat barang-barang bagus itu diambil oleh orang lain. Meskipun dia curiga itu sebenarnya Longchen, dia tidak yakin, dan setelah memperdebatkannya sejenak, dia masih memutuskan untuk tidak ikut campur. Longchen merayakan saat dia melihat kapak pertempuran pemecah gunung diperoleh dengan sangat lancar. Meskipun, barang ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bawa ke kamar pribadi mereka, jadi Longchen harus mengambilnya secara pribadi. Longchen mengikuti saluran rahasia ke bawah panggung. Ada selusin pria yang menjaga tempat itu. Muridnya sedikit berkontraksi ketika dia melihat mereka. Orang-orang itu sebenarnya semua ahli kondensasi darah. Hanya pelelangan sudah memiliki begitu banyak ahli. Apa yang menjadi inti dari pavilion Huayun? Longchen tiba di depan kapak pertempuran pemecah gunung. Melihat kapak perang besar yang bahkan lebih besar darinya, dia benar-benar terpana. Mengulurkan tangan, dia perlahan menggosok pegangannya. Dia memperhatikan bahwa dia hampir tidak bisa melingkarkan tangannya di pegangan yang setebal lengan itu. Naik, Longchen menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengangkat kapak perang itu. Itu berguncang sedikit dan perlahan naik ke udara, tetapi setelah hanya naik tiga inci, itu jatuh kembali ke tanah dengan tabrakan. Rak yang semula menahannya langsung hancur berkeping-keping. Sebuah ledakan besar menyusul saat jatuh ke tanah. Siapa yang akan membuat Tuan Muda Longchen memiliki kekuatan surgawi seperti itu? Benar-benar mengagumkan. Petik 2. Para penjaga itu semua telah mengawasi Longchen. Awalnya mereka memandangnya dengan jijik karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk sesuatu yang hanya hiasan. Tapi melihat dia benar-benar bisa mengangkat kapak hanya dengan satu tangan menyebabkan semua penghinaan mereka lenyap. Dan meskipun pada akhirnya dia menjatuhkannya, itu masih sangat mengejutkan. Mereka semua tahu betapa beratnya itu. Itu membutuhkan setidaknya dua orang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menaikkan. Tapi Longchen berhasil mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Ditambah dia telah memegangnya dari pegangannya. Jenis kekuatan yang dibutuhkan untuk mengangkatnya dari sana sulit dibayangkan. Itulah mengapa mereka semua membuka mulut untuk menyatakan kekaguman mereka. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, benda ini benar-benar hanya hiasan yang mengesankan. Petik 2. Siapa bilang tidak, ini sangat berat, siapa yang bisa menggunakannya? Salah satu dari mereka mengangguk. Setelah memastikan berat kapak besar itu, Longchen tidak lagi memamerkan apapun. Dia langsung menyimpannya di dalam cincin spasialnya. Kembali ke kamar pribadinya, ekspresi acu tak acu Longchen menjadi salah satu kegembiraan. Kapak itu pasti sesuatu yang bisa digunakan aman. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, maka dia pun akan bisa menggunakannya. Tapi itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Untungnya, aman tidak sama. Tubuh fisiknya paling tidak normal, dan kekuatan fisik adalah kekuatan utamanya. Dengan kapak perang ini, bahkan tanpa menggunakan ki spiritual, kekuatan bertarungnya akan sangat menakutkan. Seiring waktu berlalu, barang-barang selanjutnya menjadi lebih berharga dan langka. Harta surga dan bumi, teknik budidaya, pil obat, semuanya tersedia. Harganya menjadi lebih menakutkan. Praktis tidak ada satu item pun yang dijual dengan harga kurang dari 5 juta koin emas lagi. Setiap orang harus melihat dengan cermat item kami berikutnya. Petik 2 Senyuman yang sangat percaya diri muncul di wajah Yao Nikian. Dia mengangkat tangannya, menunjukkan apa yang dia pegang. Bab 59 Keterampilan Pertempuran Kelas Bumi Di tangannya ada sebuah buku tipis. Ketika itu muncul, seluruh kerumunan terdiam sesaat sebelum meledak menjadi teriakan kaget. Sebagian besar orang yang hadir semua tahu bahwa setiap tiga tahun pavilion Huayun akan memiliki item lelang terakhir mereka menjadi keterampilan pertempuran. Menghitung waktu, ini tepatnya tahun ketiga. Jika itu hanya keterampilan pertempuran biasa, itu tidak akan menarik begitu banyak teriakan kaget. Namun, itu bukan keterampilan pertempuran biasa. Itu adalah keterampilan pertempuran kelas bumi. Keterampilan pertempuran kelas bumi hanya ada di legenda. Mereka hanya dapat ditemukan di tangan sekte yang terisolasi dari dunia fana. Harta karun paling berharga dari Phoenix Cry Empire dikabarkan hanyalah sebagian dari battle skill kelas bumi. Hanya murid kekaisaran yang bisa mempelajarinya. Jadi, bagi kebanyakan orang, keterampilan pertempuran kelas bumi adalah hal-hal yang hanya pernah mereka dengar di legenda. Sekarang mereka dapat melihatnya secara pribadi, meskipun mereka tahu hal seperti itu tidak akan diperoleh oleh mereka, itu masih sesuatu yang menyebabkan hati mereka melompat dengan liar. Keterampilan pertempuran kelas bumi, angin perpisahan tiga gaya. Mulai tawaran 20 juta. Petik 2 Keterampilan pertempuran kelas bumi tidak membutuhkan banyak pengenalan. Pengenalan, kelas bumi, saja sudah cukup. 30 juta. Tawaran Xia Chang Feng datang dari kamar pribadinya. Itu adalah pertama kalinya Xia Chang Feng berpartisipasi dalam kompetisi sejak baju besi pertempuran emas. Selanjutnya, dia segera menaikkan harga 10 juta. Gaya pengeluaran uang semacam itu cukup mengejutkan. Meskipun Long Chen tertarik pada keterampilan pertempuran itu, dia tahu bahwa tidak mungkin dia mendapatkannya. Tawaran 30 juta Xia Chang Feng bukanlah apa-apa, itu baru permulaan. 50 juta. Suara tua datang dari dalam kamar pribadi lain. Tamu di ruangan itu tidak pernah menampakkan dirinya kepada orang banyak sehingga tidak ada yang tahu siapa yang ada di dalam. Long Chen menyadari bahwa lelaki tua itu mungkin datang ke sini dengan sengaja untuk skill pertempuran itu. Mungkin sekaranglah saatnya semua harimau tersembunyi yang berpartisipasi dalam pelelangan sekarang akan menampakkan diri untuk bersaing. 60 juta. Kali ini suaranya sangat tajam dan tidak nyaman untuk didengarkan, seperti suara gesekan logam pada logam. Itu datang dari seorang pria parubaya berjanggut di sudut kerumunan. 80 juta. Kali ini suara lembut feminin dari Ying Ho. Sekarang kerumunan itu sangat sunyi. Selain Xia Chang Feng, tetua misterius, pria berjanggut, dan Ying Ho, tidak ada orang lain yang punya cukup uang untuk bersaing dengan harga setinggi itu. 100 juta. Xia Chang Feng menarik nafas dalam-dalam dan meneriakan harga ini. Long Chen menghela nafas kagum. Pavilion Huayun benar-benar memiliki kekayaan yang luar biasa. Hanya skill pertempuran kelas bumi yang disalin tulisan tangan yang bisa dijual seharga lebih dari 100 juta. Yang lebih mengejutkan untuk dipikirkan adalah mereka dapat menyalinnya berkali-kali dan melelangnya berulang kali di tempat yang berbeda. Adapun orang-orang yang berhasil mendapatkannya pada akhirnya, mereka semua akan menyembunyikannya dalam-dalam sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya dari mereka. Mungkin mereka bahkan akan membunuh siapa saja yang mengetahuinya. Hal ini menyebabkan Long Chen menjadi semakin tertarik pada siapa saja yang menjadi pendukung rahasia Pavilion Huayun. Apapun asal-muasal dukungan itu, itu bahkan memungkinkan mereka untuk mengambil barang berharga itu tanpa takut orang lain menyerang dengan keserakahan. Tawaran 100 juta Xia Chang Feng mungkin mengejutkan, tetapi segera ditindak lanjuti. 110 juta. Kali ini adalah sesepuh misterius di ruang pribadi. Mempertimbangkan bahwa dia telah menolak untuk menunjukkan dirinya hingga saat ini, sepertinya dia tidak akan mudah menyerah untuk mendapatkan skill pertempuran ini. 130 juta. Pria berjanggut itu juga tidak mau terlihat lemah. Mempertimbangkan titik lelang saat ini, hanya tawaran dengan kenaikan 10 juta yang bernilai. Kerumunan lainnya benar-benar diam, hanya tawaran astronomis yang terus berdering di seluruh ruangan. 150 juta. 160 juta. 180 juta. Angka setinggi itu sebenarnya menguji ketabahan mental seseorang. Meskipun itu bukan uang mereka, ketika Fatiyu dan yang lainnya mendengar mereka, itu membuat mereka sulit bernapas. Keringat menetes didahi Xia Chang Feng. Dia telah berhasil mempelajari melalui saluran belakang rahasia bahwa pelelangan kali ini akan memiliki keterampilan pertempuran kelas bumi. Jadi dia telah membawa semua uang yang dia miliki untuk meningkatkan batas kreditnya. Tapi total dia hanya punya 200 juta. Karena harganya sudah 180 juta, sepertinya 200 juta itu tidak akan cukup. Bai Chi, berapa banyak kredit yang kamu miliki? Dia bertanya pada Xia Bai Chi. Melihat kartu kristalnya, dia menjawab, saya masih memiliki 360 juta. Petik 2. Xia Chang Feng sangat gembira. Adik yang baik, uang kakakmu tidak akan cukup segera. Pinjamkan aku uang dan aku akan mengembalikannya saat kita kembali ke Grencia. Petik 2. Xia Bai Chi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku bisa meminjamkannya padamu, tapi kamu harus menyerahkan kepala Long Chen kepadaku dalam waktu singkat. Petik 2. Xia Chang Feng langsung merasa canggung. Cu yang ada di sana, berbicara tentang pembunuhan di depan putra mahkota pasti berlebihan. Bai Chi, kita akan membicarakan ini saat kita kembali. Petik 2. Tidak, jika kamu tidak berjanji padaku, maka aku tidak akan meminjamkanmu uang. Xia Bai Chi mendengus dingin, dia tidak memberi wajah apapun pada kakak laki-lakinya. Cu yang tersenyum sedikit. Long Chen ini tidak disukai, dan kalau-kalau, kamu akan segera menjadi suami adik perempuanku, jadi aku tidak akan mendengar apapun yang kamu katakan sekarang. Petik 2. Mendengar Cu yang mengatakan hal seperti itu, Xia Chang Feng menjadi jauh lebih nyaman dan dia menangkupkan tinjunya ke Cu yang. Terima kasih banyak calon saudara ipar. Petik 2. Oke Xia Bai Chi, aku berjanji padamu. Berikan saya kartu kristal anda. Petik 2. Baru saat itulah dia menyerahkan kartu kristal padanya. Menarik garis di atas kartu kristalnya, batas kredit Xia Bai Chi ditransfer ke kartunya. Sekarang dia memiliki kredit lebih dari 500 juta. 300 juta. Melihat bahwa harga terus naik, Xia Chang Feng langsung menaikkan harga untuk menunjukkan bahwa harga itu harus dia miliki dan mudah-mudahan bisa mengintimidasi para pesaingnya. Yang lain menjadi agak pendiam setelah harga tinggi itu. Meskipun keterampilan pertempuran kelas bumi sangat langka, itu masih sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Lebih jauh, harga untuk satu jauh lebih rendah dari 300 juta. Lagi pula, sebagian besar keterampilan pertempuran kelas bumi yang dijual semuanya adalah salinan bekas. Keterampilan pertempuran kelas bumi yang dilelam oleh pavilion Huayun adalah salah satu yang tidak ada di wilayah tersebut. Itu sebabnya harganya sangat tinggi. Tapi harga 300 juta benar-benar mengintimidasi. Lagi pula, jika Anda memiliki cukup emas, Anda dapat melakukan perjalanan ke suatu tempat yang cukup jauh dan kemudian Anda akan dapat membeli keterampilan pertempuran kelas bumi dengan harga yang jauh lebih rendah. Sekarang penatua misterius, pria berjanggut, dan Ying Ho semua ragu-ragu. Pangeran Xia Chang Feng menawar 300 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 300 juta terjadi sekali, 300 juta terjadi dua kali, suara Yao Nikian sedikit bersemangat saat dia mulai menghitung waktu. Dapat dikatakan bahwa keuntungan dari lelang ini telah melampaui ekspektasinya. Itu terutama terjadi pada skill pertempuran kelas bumi ini. Tawaran 300 juta itu sangat menarik baginya. 300 juta seharusnya menjadi harga tertinggi untuk skill pertempuran, jadi dia memutuskan untuk mulai menghitung mundur. 400 juta. Petik 2. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah suara malas tiba-tiba terdengar. Suara itu masih sangat mudah. Itu suara Long Chen, seluruh kerumunan tercengang, dan bahkan Yao Nikian pun terkejut. Dia bahkan belum bereaksi ketika anting kecil di telinganya bergetar sedikit. Dia segera pulih dan tersenyum. Itu, petik 2. Xia Chang Feng menjadi marah. Tepat ketika dia akan mendapatkan skill pertempuran kelas bumi, Long Chen tiba-tiba ikut campur. Long Chen, aku tidak percaya seperti mu punya uang sebanyak itu. Anda hanya mencari masalah. Dengan marah teriak Xia Chang Feng. Idiot, jika saya tidak punya cukup uang, apakah saya akan menawar? Jangan lupa, master ini adalah ahli pil, jawab Long Chen. Kenyataannya, Long Chen terus-menerus menggunakan akal surgawi untuk melacak lingkungannya. Dua kamar pribadi mereka hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Meskipun tidak ada cara untuk mendengar apa yang mereka katakan, dengan memeriksa bibir mereka, dia dapat mengetahui perkiraan detail dari apa yang mereka bicarakan. Melihat Xia Chang Feng memperlakukan keterampilan pertempuran kelas bumi ini sebagai suatu keharusan, dia memutuskan untuk meneriakan tawaran yang lebih tinggi. Meskipun dia tampak nyaman di luar, di dalam dia masih sangat gugup. Jika dia menakuti Xia Chang Feng, maka dialah yang harus membayar tagihan terakhir. 400 juta adalah sesuatu yang magang pil biasa tidak akan dapat membayar kembali bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memperbaiki. Tetapi mengingat bagaimana Xia Baiqi telah mengganggu dia dan membuatnya membayar 20 juta untuk mendapatkan rumput Star Fusing, akan menyedihkan baginya untuk membiarkannya pergi tanpa balas dendam. 500 juta. Jika Anda punya nyali, cobalah menawar lagi. Geram Xia Chang Feng dengan marah. Dia akan menjadi gila karena marah, dia tidak tahu bagaimana Long Chen mendapatkan begitu banyak uang. Tetapi menurut aturan Pavilion Huayun, jika seseorang meneriakan tawaran yang lebih tinggi dari batas kartu kristal mereka, mereka akan terlihat membuat masalah dan dikeluarkan. Melihat bahwa tidak ada yang terjadi setelah Long Chen mengajukan penawaran, satu-satunya kesimpulannya adalah bahwa Long Chen benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Raungan marah Xia Chang Feng bergema di seluruh ruangan seperti raungan binatang buas, mengguncang gendang telinga orang-orang. Jangan terlalu bersemangat, saya hanya memiliki sedikit yang tersisa di kartu saya. Jika Anda baru saja menambahkan 10 ribu maka Anda akan menang. Saya jarang mengagumi seseorang, tetapi saya sangat mengagumi pangeran Xia Chang Feng. Untuk menggunakan 100 juta hanya sebagai 10 ribu, Anda benar-benar luar biasa. Petik 2 Suara Long Chen dipenuhi dengan kekaguman. Tapi di telinga Xia Chang Feng, itu berubah menjadi ejekan paling jahat. Kamu. Xia Chang Feng tiba-tiba batuk seteguk darah karena kemarahan yang luar biasa ini. Teriakan kaget datang dari kamar pribadinya. Ekspresi kerumunan itu agak aneh sekarang. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu apakah Long Chen telah mengatakan yang sebenarnya atau apakah dia sengaja memprovokasi Xia Chang Feng. Karena tidak ada orang lain yang menawar, selamat pangeran Xia Chang Feng. Keterampilan pertempuran kelas bumi adalah milik Anda. Yao Nikian melewati waktu menghitung mundur karena dia yakin tidak ada orang yang sebodoh Xia Chang Feng. Melihat bahwa keterampilan pertempuran kelas bumi telah dilelang, semua orang mulai bangkit dan bersiap untuk pergi. Tapi tepat pada saat ini, tawa menawan Yao Nikian terdengar. Di masa lalu, pelelangan akan berakhir dengan keterampilan pertempuran kelas bumi, tapi tahun ini kami memiliki item yang lebih tidak biasa pada akhirnya. Petik 2 Semua orang kaget. Apa yang bisa lebih berharga dari skill pertempuran kelas bumi? Mereka semua buru-buru duduk kembali dan menatap panggung dengan ama. Long Chen tersenyum. Hei hei, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Bab 60 Metode Mengejutkan. Bang! Yao Nikian membenturkan palu, tirai merah di belakang perlahan terbuka, memperlihatkan platform batu giok. Batu giok itu bersinar terang, itu sebenarnya seluruhnya terbuat dari giok lantian yang sangat langka. Giok lantian sangat langka di Phoenix Cry Empire. Hanya orang dengan status sangat tinggi yang bisa memakai giok lantian sebagai aksesoris untuk menunjukkan kemegahan mereka. Tapi sekarang mereka melihat seluruh platform yang mirip dengan meja yang terbuat dari itu. Hanya platform itu saja yang harus bernilai jutaan. Di atas batu giok putih sempurna itu ada kotak bordir emas yang segera menarik perhatian semua orang. Long Chen tidak bisa menahan perasaan kagum pada betapa megahnya metode mereka. Paviliun Huayun sebenarnya menggunakan meja bernilai jutaan untuk memamerkan satu barang. Jika dia belum tahu tentang ini sebelumnya, dia juga akan sangat penasaran. Tidak heran Fugui begitu percaya diri saat itu ketika dia memberitahu Long Chen bahwa pavilion itu akan menjadi 50-50 bersamanya pada harga akhir. Tampaknya mereka benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menuntut jumlah sebanyak itu. Mereka segera menarik perhatian semua orang. Semua orang benar-benar fokus pada kotak emas itu. Yao Nikian tersenyum dan perlahan membuka koper di depan mata mereka, mengeluarkan sesuatu yang kecil dari dalam. Tetapi orang-orang hampir batuk darah ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah kasus kecil di dalam kasus pertama. Apakah ada gunanya antisipasi ini? Dia dengan hati-hati mengeluarkan tas kecil itu. Seorang pelayan buru-buru maju dan memberinya sarung tangan seputih salju. Mengenakan sarung tangan, Yao Nikian dengan hati-hati membuka kotak yang lebih kecil. Kehati-hatiannya menyebabkan hampir semua orang menahan nafas, dan itu sangat sunyi sehingga bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Desahan pelan keluar dari kotak kecil itu saat dibuka. Setelah casing dibuka, proyeksi muncul di dinding di seluruh aula. Semua dinding menjadi proyeksi waktu nyata dari tangan Yao Nikian. Melalui proyeksi tersebut, orang dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang ada di dalam kotak kecil itu adalah pil obat berbentuk bulat. Pil obat memiliki sedikit aura kuno. Ketika Long Chen pertama kali melihat itu, dia benar-benar mengira itu adalah kesalahan. Tapi menyapu indera ketuhanannya, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan praktis bersujud ke pavilion Huayun dengan kagum. Pil obat ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh sekelompok kecil petualang di dalam gua kuno setelah menangkis bahaya besar. Tapi gua itu memiliki banyak jebakan, dan hanya untuk pil obat ini, kelompok sepuluh orang mereka hampir dimusnahkan. Hanya dua dari mereka yang berhasil selamat. Adapun dua orang yang selamat, salah satunya meninggal tak lama kemudian. Kisah tragis seperti itu benar-benar menyedihkan. Setiap petualang layak dihormati. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk mencari area yang sangat tidak dikenal itu. Mereka adalah pejuang sejati. Suara Yao Nikian agak pelan. Matanya merah dan air mata mengalir. Long Chen sedang minum teh saat melihat itu. Dia hampir memuntahkan teh itu karena terkejut. Bukankah tindakannya ini terlalu berlebihan? Itu adalah pil obat yang dia berikan pada mereka. Tentu saja, Long Chen telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh membocorkan bahwa pil obat itu miliknya. Jika mereka melakukannya maka dia tidak akan menjualnya. Dan sekarang tampaknya Pavilion Hua Yun benar-benar menepati janji mereka. Mereka benar-benar mengarang cerita seperti itu dan telah melakukan sesuatu pada lapisan lain dari pil obat. Sekarang pil obat tampak sangat kuno, dan teknik mereka begitu sempurna sehingga bahkan Long Chen tidak dapat mengatakan itu palsu. Tampaknya Pavilion Hua Yun benar-benar memiliki banyak ahli. Apa pil obat ini? Orang-orang yang hadir adalah semua tokoh kuat dengan hak mereka sendiri. Mereka secara alami tidak akan peduli dengan kematian beberapa petualang. Yang ingin mereka ketahui adalah harga dan efeknya. Yao Nikian menyeka matanya. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar menangis atau tidak, tapi dia dengan cepat pulih menjadi normal dan berkata, pil obat ini adalah pil dari zaman kuno. Petik 2. Pil kuno. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Pil kuno itu belum tentu pil obat yang disempurnakan di zaman kuno, tetapi lebih tepatnya pil itu berasal dari formula pil yang diturunkan dari zaman kuno. Kebanyakan pil kuno seperti itu telah menghilang. Namun, mereka sangat menarik bagi alkemis. Jika seorang alkemis bisa menggunakan pil obat untuk memperkirakan formula pil, itu akan setara dengan awal baru untuk warisan yang hilang, dan nama alkemis itu akan terngiang-ngiang di seluruh negeri. Meskipun ini adalah pil kuno, umurnya pasti tidak melebihi 100 tahun. Setiap orang harus sadar bahwa efek dan kekuatan pil obat tidak akan pudar selama berumur kurang dari 200 tahun. Sehingga pil obat ini tetap memiliki efek 100 persen, lanjut Yao Nikian. Nona Yao, jangan biarkan kami dalam ketegangan. Beritahu kami nama pil obatnya. Dan beritahu kami efeknya juga. Melihat Yao Nikian masih menolak memberitahu mereka bagian penting, seseorang akhirnya kehabisan kesabaran. Melihat semua orang cukup terpikat, Yao Nikian tersenyum dan berkata, pil obat ini telah melalui ahli penilai kami. Namanya adalah pil pemulihan tulang daging. Sekarang setelah Anda mendengar namanya, saya yakin semua orang harus tahu apa efeknya. Petik 2. Desahan tidak senang segera menyusul. Apa? Hanya efek kecil itu. Pil penyembuh. Bukankah itu terlalu biasa? Yao Nikian sepertinya tidak menyadari kebingungan mereka. Mereka, melanjutkan, saya yakin semua orang tahu reputasi pavilion Huayun saya. Kami tentu saja tidak akan membuat lelucon tentang diri kami sendiri. Jika pil pemulihan tulang daging ini benar-benar tidak berharga, maka kami tidak akan membawanya keluar sebagai barang terakhir dan paling berharga. Petik 2. Mendengar itu, kerumunan terdiam. Dia tidak salah, pavilion Huayun pasti tidak akan merendahkan merek mereka sendiri. Lalu apakah itu berarti pil obat memiliki kegunaan khusus? Jika saya bisa begitu berani, saya ingin mengundang ahli kondensasi darah ke atas panggung untuk menyaksikan efek pil obat. Yao Nikian tersenyum pada kerumunan itu. Aku akan pergi. Petik 2. Pesona Yao Nikian tidak diragukan lagi. Seorang pria berusia 30-an segera mengajukan diri. Semua orang merasa ini agak aneh. Di semua lelang pavilion Huayun sebelumnya, sepertinya ini adalah pertama kalinya ada orang yang diundang ke panggung lelang. Pria itu naik ke atas panggung. Karena kedekatannya dengan Yao Nikian dan dengan seberapa terbuka dadanya, dia tidak bisa menahan tatapan lekat-lekat. Yao Nikian tersenyum tipis dan tidak peduli tentang apa itu. Dia bercanda bertanya, apakah Tuhan takut akan rasa sakit? Hei, jangan bercanda. Saya, Zhao Yang, telah menjelajahi tanah begitu banyak. Sangat menyinggung untuk menanyakan hal itu padaku. Pria itu agak tertekan sekarang. Long Chen, di kamar pribadinya, menertawakan itu. Zhao Yang, Zhao Yang, namanya memang tepat, karena tragedi akan menimpanya. Kalau begitu, Nikian akan meminta maaf sebelumnya. Petik 2. Tiba-tiba cahaya dingin menyala. Sebuah pedang telah muncul di tangan Yao Nikian dan dia menebasnya terlalu cepat untuk bereaksi. Darah berceceran di depan mata kaget semua orang. Lengan Zhao Yang telah dipotong di bagian siku oleh Yao Nikian. Kamu. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk membela diri. Dengan salah satu lengannya terpotong, dia akan mengatakan sesuatu dengan marah ketika pedang ditekan ke tenggorokannya, tidak membiarkan dia mengatakan apapun. Semua orang sangat terkejut. Yao Nikian selalu bertingkah sangat lemah dan lembut, namun serangannya barusan sangat mulus. Dia benar-benar seorang ahli. Tuan sudah mengatakan bahwa dia tidak takut sakit. Ambil ini. Yao Nikian menyerahkan pil pemulihan tulang daging. Zhao Yang sangat takut. Dia menelan pil tanpa memikirkannya. Apa? Teriakan kaget terdengar begitu dia menelannya. Hampir semua orang berdiri untuk melihat lebih baik. Saat itulah Zhao Yang menyadari sesuatu sedang terjadi. Melihat lengannya, dia terkejut melihatnya tumbuh kembali secara ajaib. Tepat pada saat dupa terbakar, lengannya telah tumbuh sepenuhnya kembali. Melenturkan jari-jarinya, dia terkejut menemukan bahwa itu benar-benar baik-baik saja tanpa sedikitpun perasaan tidak biasa. Dia sangat terkejut. Itu bukan karena panggung berlumuran darah dan lengannya yang terputus di tanah. Dia akan mengira dia berhalusinasi. Sial, bagaimana kamu bisa menyianyikan pil obat yang begitu berharga seperti itu? Seorang pria tua telah berdiri, terengah-engah karena marah. Matanya seperti menyemburkan api saat dia mengutuk Yao Nikian. Orang lain juga setuju dengannya. Pil obat itu secara praktis adalah pil dewa. Untuk menghilang begitu saja membuat marah semua orang. Nona Yao, apakah kamu mencoba mempermainkan kami? Beri kami penjelasan yang jelas. Beberapa orang tidak bisa menahan amarah mereka. Adapun Zhao Yang, dia lesu kembali ke kursinya sendiri. Bahkan sekarang dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Sesekali dia akan menggosok tangannya berulang kali. Yao Nikian menatap kerumunan yang marah itu dan tersenyum. Sepertinya hasil ini lebih baik dari yang dia harapkan. Semuanya, harap tenang. Izinkan saya mengatakannya lagi, pavilion huayun saya tidak akan membuat lelucon dengan reputasi kami. Petik 2. Memukul palu, dia menyebabkan semua orang di kerumunan dengan cepat diam. Tapi itu bukan karena dia membenturkan palu, tapi karena seorang pelayan datang di belakang Yao Nikian akan tas bordir. Semuanya, semuanya kami punya dua pil pemulihan tulang daging. Tetapi semua orang harus tahu bahwa efek yang mengejutkan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun bahkan jika saya memberi tahu Anda. Jadi saya hanya bisa menunjukkannya kepada Anda. Tolong maafkan saya. Petik 2. Kerumunan sedikit tenang setelah mendengar penjelasan itu. Memang benar, jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa dunia ini memiliki pil obat ajaib seperti itu. Bahkan setelah secara pribadi menyaksikan pengaruhnya, masih banyak yang masih tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Beberapa orang bahkan pergi ke Zhao Yang untuk memeriksa lengannya. Tapi lengan itu jelas merupakan lengan baru yang telah beregenerasi. Tidak mungkin itu palsu. Plus, dengan reputasi pavilion Huayun, tidak mungkin mereka melakukan sesuatu seperti menjual barang palsu. Tapi pil itu terlalu mengejutkan. Orang harus berhati-hati tentang itu. Long Chen mengangguk. Para pedagang bisnis licik yang tidak bermoral ini benar-benar telah menyempurnakan karya seni mereka. Yao Nikian membuka kasingnya, memperlihatkan pil pemulihan tulang daging persis sama dengan yang terakhir. Pil pemulihan tulang daging, pil obat tingkat kedua. Saya tidak akan mengatakan lagi tentang efeknya, tetapi saya ingin mengingatkan semua orang bahwa pil obat ini hanya efektif di alam kondensasi darah dan di bawahnya. Kami awalnya memiliki dua pil, tetapi sekarang setelah memamerkan efeknya kepada semua orang, yang terakhir ini benar-benar unik. Tawaran awal, 100 juta. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, keributan besar meledak.